Lalu bagaimana Kekaisaran Kingsuan mengirim para jenius yang berpartisipasi dalam ujian masuk ke pelataran luar Akademi Jiasen? Zuawan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan, sebenarnya ada banyak kekuatan di luar alam Sembilan Netherworld yang bekerja sama dengan pelataran luar Akademi Jiasen. Misalnya, Kekaisaran Kingsuan memiliki susunan teleportasi yang mengarah ke sekitar pelataran luar. Selain itu, hanya Kaisar King dari Kekaisaran Kingsuan yang tahu cara mengaktifkan susunan teleportasi. Oleh karena itu, hanya Kaisar Kekaisaran yang memiliki sarana untuk membawamu ke pelataran luar. Faktanya, hal yang sama terjadi di Kekaisaran Yansuan. Jika kamu ingin pergi ke pelataran luar, kamu hanya bisa meminta Kaisar Api untuk membawamu ke sana, kata Ziyang Tianzun dengan hormat. Zuawan menyipitkan matanya dan bergumam, masalah ini memang ada hubungannya dengan Kaisar Api. Namun, saya bukan dari Kekaisaran Yansuan. Saya khawatir Kaisar Api tidak akan membawa saya ke pelataran luar, bukan? Anak, sebenarnya, ada cara yang bisa membuatmu dengan mudah mendapatkan slot ke pelataran luar. Xiaohei muncul di lautan kesadaran Zuawan dan melayang di depan Zuawan dengan tangan di pinggul. Salam, Tuan Panjang Ketika Xiaohei muncul, Ziyang Tianzun dan Guru Surgawi Alis Putih sama-sama memperlihatkan senyuman menyanjung dan ekspresi mengjilat. Dulu ketika mereka berada di cincin roh, mereka diberi pelajaran oleh Xiaohei. Sekarang setelah mereka melihat Xiaohei, mereka seperti tikus yang melihat kucing. Metode apa? Zuawan bertanya. Mata Xiaohei berkedip dan berkata, bukankah kamu melumpuhkan bayangan iblis? Terlebih lagi, Demon Shadow adalah salah satu dari lima orang yang berpartisipasi dalam ujian masuk dari Kekaisaran Yansuan. Maksudmu kamu ingin aku menggantikan Demon Shadow? Mata Zuawan berbinar saat dia bertanya. Ya, kamu bisa bekerja sama dengan Demon Dao dan memintanya untuk memberikan slot Demon Shadow kepadamu, kata Xiaohei sambil tersenyum nakal. Namun, Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir itu tidak akan semudah itu. Bayangan iblis telah saya lumpuhkan. Dao iblis mungkin sangat membenciku. Mengapa dia memberikan slot bayangan iblis kepadaku? Anak nakal, jika saat ini kamu mendapat perlindungan dari lima penguasa surgawi, selain Kaisar Api, siapa yang berani menyinggung perasaanmu di kota Ayan? Bahkan Tuan Iblis pun harus menyerah, kata Xiaohei acuh tak acuh. Zuawan mengangguk. Namun, jika dia ingin merekonstruksi tubuh keempat empirean lainnya secara menyeluruh, dia akan membutuhkan material dalam jumlah besar. Dengan kekayaan Zuawan saat ini, hal itu akan sulit dicapai. Memikirkan hal ini, Zuawan mengeluarkan beberapa cincin roh dari dadanya. Cincin roh ini diambil dari Shaoyan Zuo, Mo Ying, dan Shaoyan Ba. Terlebih lagi, dia sudah memeriksa isi ketiga cincin roh ini. Meskipun ada banyak batu roh di dalamnya, menurut perkiraannya, itu hanya cukup untuk merekonstruksi tubuh lain. Shaoyan Ba adalah leluhur keluarga Shaoyan. Aku khawatir dia mengendalikan sebagian besar aset keluarga Shaoyan. Bocah cilik, lihat ke dalam cincin roh Shaoyan Ba dan lihat apakah ada yang seperti kuncinya. Xiaohei tiba-tiba menyarankan. Mengangguk-angguk, Zuawan dengan hati-hati mengobrak abrik cincin roh Shaoyan Ba. Segera, dia menyadari bahwa di sudut cincin roh, ada kunci besi berkarat. Mungkinkah ini kuncinya? Melihat kunci besi berkarat di telapak tangannya, mulut Zuawan bergerak-gerak saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Itu mungkin, Anda dapat mencoba pergi ke keluarga Shaoyan. Xiaohei terkekeh. Kalau begitu aku akan pergi dan mencoba. Sambil menghela nafas pelan, Zuowen meletakkan kunci logam, membuka pintu, dan diam-diam meninggalkan penginapan. Empirean alis putih ditinggalkan oleh Zuowen di penginapan. Lagi pula, jika mereka berdua masuk ke keluarga Shaoyan bersama-sama, target mereka terlalu besar. Tidak ada gunanya bagi Zuowen untuk menyusup. Saat malam perlahan turun, keluarga Shaoyan di kota Yan saat ini berada dalam keadaan kacau. Berita kematian Shaoyan Ba dan Shaoyan Zuo telah menyebar ke seluruh kota Yan. Tentu saja, keluarga Shaoyan juga telah mendengarnya. Shaoyan Zuo adalah patriar keluarga Shaoyan, dan Shaoyan Ba adalah leluhur keluarga Shaoyan. Keduanya adalah toko inti keluarga Shaoyan dan juga pemimpin tertinggi. Namun, kedua toko penting tersebut justru meninggal dunia di waktu yang bersamaan. Selanjutnya, Shaoyan Qinglin dan Shaoyan Pu, dua orang jenius dari keluarga Shaoyan, juga telah meninggal. Dalam sekejap, keluarga Shaoyan yang awalnya makmur mulai mengalami kekacauan. Para penjaga yang awalnya berpatroli di keluarga Shaoyan juga berhenti berpatroli. Semua orang di keluarga Shaoyan berada dalam keadaan panik. Saat ini, keluarga Shaoyan seperti jaring ikan yang berlubang. Zuowen tidak perlu mengeluarkan banyak usaha untuk memasuki keluarga Shaoyan. Setelah menangkap beberapa penjaga dan menginterogasi mereka tentang lokasi Loteng Shaoyan Ba, Zuowen tiba di depan sebuah gedung mewah tanpa hambatan apapun. Loteng Shaoyan Ba lebih mirip istana daripada Loteng. Ada pavilion, teras, dan pavilion di mana-mana. Itu menempati area yang sangat luas. Penjaga dan pelayan ada di mana-mana di koridor antara pavilion. Namun, para penjaga dan pelayan di dalam tampak panik. Mereka semua pernah mendengar rumor tentang Shaoyan Ba. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan orang menakutkan seperti Shaoyan Ba akan benar-benar mati. Hal ini berdampak besar pada keluarga Shaoyan. Siapa ini? Terdengar teriakan nyaring. Salah satu penjaga di koridor menemukan sosok Zuowen dan mengarahkan tombaknya ke Zuowen. Matanya dipenuhi kewaspadaan. Zuowen tidak lagi menyembunyikan sosoknya. Dia melambaikan tangan kanannya dan angin astral yang menakutkan menyapu. Penjaga itu tertangkap basah dan dikirim terbang. Dia menabrak pilar dan mengeluarkan seteguk darah. Matanya dipenuhi ketakutan. Pemuda di depannya itu menakutkan. Hanya dengan lambayan tangannya, dia terlempar. Dia tahu bahwa pemuda ini bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Suara mendesing. Zuowen mengangkat penjaganya dan dengan dingin berkata, bawa aku ke loteng Shaoyan Ba atau mati. Tuan, tolong ampuni saya. Yang rendahan ini akan membawamu ke sana. Aku hanya memohon padamu, jangan membunuhku, kata penjaga itu sambil gemetar. Selama kamu membawaku ke sana, aku tidak akan membunuhmu, kata Zuowen acuh tak acuh. Penjaga itu patuh dan tidak berani melanggar perintah Zuowen. Dia membawa Zuowen ke loteng Shaoyan Ba. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan penjaga lain, tetapi mereka tidak dapat menghentikan Zuowen. Banyak dari mereka bahkan dibunuh oleh Zuowen. Penjaga yang memimpin jalan menuju Zuowen menjadi semakin terkejut. Dia memiliki pemahaman baru tentang kekuatan pemuda di belakangnya. Dia tidak lagi berani mengungkapkan beberapa pemikiran di dalam hatinya. Sebaliknya, dia dengan tenang memimpin jalan menuju Zuowen. Loteng Shaoyan Ba terletak di titik tertinggi dari bangunan mirip istana. Setelah penjaga membawa Zuowen ke sana, dia berkata dengan suara gemetar, Tuan, ini adalah loteng patriark. Apakah kamu pikir akulah orangnya? Enyahlah. Zuowen berkata dengan acuh tak acuh. Penjaga itu merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya, dan dia buru-buru meninggalkan tempat itu dengan sedih. Aku ingin tahu apakah Shaoyan Ba menempatkan kekayaan keluarga Shaoyan di lotengnya. Saat dia berbicara, Zuowen melangkah ke loteng. Ia harus mengakui bahwa Shaoyan Ba benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup. Loteng itu sangat mewah, lebih mewah dari istana di kehidupan sebelumnya. Loteng itu dipenuhi pilar-pilar batu tebal yang bertatahkan mutiara bercahaya yang mempesona. Saat dia masuk lebih jauh ke loteng, beberapa tawa centil tiba-tiba memasuki telinga Zuowen. Ada wanita. Zuowen menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Ada lapisan kain kasa yang menutupi area tersebut. Dengan penglihatan Zuowen, dia secara alami dapat melihat bahwa di balik kain kasa ada tempat tidur bundar yang sangat besar. Di tempat tidur, ada tiga wanita muda dengan sosok menggerahkan, ditutupi kain kasa. Mereka bermain-main di dalam. Shaoyan Ba ini benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup. Sambil tersenyum dingin, Zuowen berjalan langsung ke tempat tidur di depannya. Dengan lambayan tangan kanannya, kain kasa di depannya pecah, memperlihatkan tempat tidur. Kepala keluarga, kamu sangat nakal. Kenapa kamu baru kembali sekarang? Ketiga remaja putri itu tertawa genit. Secara alami, mereka juga memperhatikan kelainan pada kain kasa tersebut. Suara mereka yang tajam, seperti suara orioles, sangat menawan. Namun, ketika ketiga remaja putri itu melihat bahwa yang muncul di hadapan mereka bukanlah Shaoyan Ba, melainkan seorang pemuda bermata dingin, mula-mula mereka terkejut, lalu mereka semua terdiam. Siapa kamu? Di antara tiga wanita muda, yang memiliki pakaian paling terbuka, yang tertua menunjuk ke arah Zuowen dan berteriak. Katakan padaku di mana penyimpanan pribadi Shaoyan Ba berada. Ketiga remaja putri di depannya berpenampilan menarik dan memiliki sosok yang menawan. Sekarang mereka mengenakan pakaian terbuka, jika orang biasa melihat pemandangan ini, darahnya akan mengalir deras ke kepalanya. Meskipun Zuowen merasa sedikit aneh, matanya masih dingin. Dia tidak tergerak oleh ketiga remaja putri itu. Zuowen tahu bahwa ketiga remaja putri ini adalah selir Shaoyan Ba, jadi mereka pasti tahu banyak tentang masalah pribadi Shaoyan Ba. Kamu berani masuk tanpa izin ke loteng patriark. Apakah kamu mencari kematian? Jika sang patriark kembali, kamu pasti akan mati, kata wanita muda itu dengan dingin. Zuowen tertawa dan berkata, Shaoyan Ba sudah mati. Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah denganku? Sekarang, aku akan memberimu tiga kesempatan. Jika kamu memberitahuku di mana penyimpanan pribadi Shaoyan Ba berada, aku akan menyelamatkan nyawamu dan membebaskanmu. Jika tidak, kamu akan mati. Pada titik ini, niat membunuh yang besar terpancar dari mata Zuowen, menyebabkan ketiga wanita muda itu gemetar dan menjadi pucat. Sang patriark sudah mati. Ketiga remaja putri itu berteriak ketakutan dan gemetar. Aku akan menghitung sampai tiga. Jika kamu tidak memberitahuku, maka kalian semua akan mati, kata Zuowen dingin. Wanita muda tertua mengertakan gigi dan berkata, saya akan mengantarmu ke sana, tapi saya mohon kamu tidak membunuh kami. Ketiga remaja putri itu hanyalah seniman bela diri biasa. Mereka hanya mendapatkan bantuan Shaoyan Ba karena penampilan mereka yang luar biasa, jadi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan ancaman Zuowen. Bawa aku ke sana. Zuowen menganggup dan berkata, kalau begitu kamu ikut denganku. Wanita muda itu bangkit dan membawa Zuowen ke sisi lain loteng. Zuowen perlahan mengikuti di belakang wanita muda itu. Disengaja atau tidak, wanita muda yang berdiri di depannya tidak mengenakan mantel. Dia masih mengenakan gaun kasa tipis. Kulitnya yang seputih salju terlihat samar-samar di bawah kain kasa, yang memiliki rayuan berbeda. Zuowen tidak peduli dengan tindakan atau niat wanita ini. Sebaliknya, dia diam-diam mengikuti di belakangnya tanpa mengeluarkan suara. Di sini, ada pintu rahasia di balik kompartemen tersembunyi ini. Jika ingin masuk, Anda harus memiliki kunci patriark. Jika tidak, Anda tidak bisa masuk sama sekali. 932 Zuowen mengangguk. Dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan kunci berkarat dari cincin rohnya dan memasukkannya ke dalam kunci. Dengan sedikit putaran, suara roda gigi berputar terdengar, dan pintu rahasia di depannya terbuka sepenuhnya. Wanita itu melihat kunci di tangan Zuowen, dan matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Kunci ini adalah kunci gudang Sao Yan Ba. Kunci ini selalu disimpan oleh Sao Yan Ba. Bahkan sebagai selir kesayangan Sao Yan Ba, dia hanya memiliki kesempatan untuk melihatnya sesekali. Tapi sekarang, kunci yang sangat penting ini telah muncul di tangan pemuda di depannya ini. Jelas sekali bahwa Sao Yan Ba kemungkinan besar sudah mati. Memikirkan hal ini, wanita itu memperlakukan Zuowen dengan lebih hormat. Bagaimanapun, orang di depannya bisa jadi adalah eksistensi kuat yang membunuh Sao Yan Ba. Dia tidak berani menyinggung perasaannya. Sao Yan Ba sudah meninggal. Kamu dan kedua saudara perempuanmu bebas sekarang. Kamu dapat meninggalkan keluarga Sao Yan sendirian. Selain itu, jangan membicarakan tempat ini. Jika tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Zuowen berkata kepada wanita di sampingnya dan memasuki pintu rahasia. Faktanya, dengan kekuatan Zuowen saat ini, dia tidak takut orang lain dari keluarga Sao Yan menerobos masuk. Kalimat ini hanyalah peringatan. Terlebih lagi, Zuowen tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Melihat kepergian Zuowen yang acuh tak acuh, mata indah wanita itu mereduk. Melihat pakaiannya yang panas dan sikap dingin Zuowen, dia mulai meragukan pesonanya sendiri. Ini adalah gudang besar. Di dalam gudang sebenarnya ada tumpukan batu spiritual yang jernih. Seluruh gudang dipenuhi energi spiritual. Selain batu spiritual, ada banyak harta spiritual di gudang tersebut. Namun, sebagian besar harta spiritual ini adalah harta spiritual tingkat bumi. Hanya ada sedikit harta spiritual tingkat surga. Fondasi keluarga Sao Yan ini cukup bagus. Mereka sebenarnya memiliki begitu banyak batu roh. Bahkan ada batu roh bermutu tinggi di antara mereka. Blackie muncul di bahu Zuowen. Mata kecilnya berputar saat berbicara. Kali ini, aku kaya. Mata Zuowen berbinar. Dengan lambayan tangan kanannya, dia mengumpulkan semua batu roh di gudang ke dalam cincin rohnya. Setelah sekitar setengah dupa, Zuowen pada dasarnya telah memindahkan semua batu roh di gudang besar ini. Yang perlu diperhatikan adalah cincin roh Zuowen sebenarnya tidak dapat menyimpan semua batu roh di gudang, jadi dia harus menggunakan cincin roh Sao Yan Ba. Dua cincin roh hampir tidak mampu menyimpan semua batu roh di gudang, dan jumlah batu roh sangat mengejutkan. Bahkan Zuowen sedikit terkejut. 100 ribu batu roh tingkat tinggi, 1 juta batu roh tingkat menengah, dan 5 juta batu roh tingkat rendah. Astaga, persediaannya sebenarnya sangat melimpah. Setelah memeriksa jumlah batu roh di cincin roh, Zuowen dan Xiao Hei tertegun sejenak. Segera setelah itu, ekstasi muncul di wajah mereka. Anak nakal, selain batu roh, jangan lepaskan harta karun roh di sini. Meskipun harta karun roh ini tidak bermutu tinggi, jika Anda tidak menggunakannya, Anda dapat meninggalkannya untuk murid keluarga Zuowen Anda. Meskipun kualitasnya tidak tinggi, Anda masih bisa menjualnya untuk batu roh. Xiao Hei menunjuk ke berbagai harta karun roh yang ditempatkan di sekitar gudang dengan senyum licik di wajahnya. Zuowen mengangguk. Setelah mengalami beberapa krisis di keluarga Zuowen, Zuowen pun berencana mengembangkan keluarga Zuowen. Ketika keluarga Zuowen telah mencapai tingkat kekuatan tertentu, dia akan mengubah Zuowen menjadi Ryuka, dan menciptakan kembali kejayaan Ryuka dari 10.000 tahun yang lalu. Namun, Zuowen juga tahu bahwa jika dia ingin mengembangkan keluarga Zuowen menjadi kekuatan yang kuat di negeri timur, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Jalan ini harus dilalui selangkah demi selangkah. Memikirkan hal ini, Zuowen bekerja lebih keras lagi untuk mengumpulkan sisa harta karun spiritual, jamu spiritual, dan sumber daya lainnya di gudang. Zuowen memasukkan semuanya ke dalam cincin spiritual. Dalam sekejap, ketiga cincin spiritual terisi. Setelah selesai, Zuowen meninggalkan istana Saoyan Ba dengan puas. Namun, saat dia melangkah keluar dari istana, Zuowen dengan tajam merasakan bahwa ada banyak sosok dengan aura kuat di sekitar klan Saoyan. Angka-angka ini secara samar-samar dibagi menjadi tiga kelompok. Mereka saling waspada dan memasuki klan Saoyan dari tiga arah berbeda. Ah! Segera, jeritan melengking terdengar dari klan Saoyan. Kemudian, api berkobar di sekitar klan Saoyan. Seseorang sebenarnya sedang menyalakan api di malam hari. Suara mendesing. Suara mendesing. Sosok dengan aura kuat melonjak di langit malam dan memasuki keluarga Saoyan seperti hantu. Setiap kali mereka berkedip, mereka akan mengambil seorang pejuang keluarga Saoyan. Keluarga Saoyan, yang semula panik karena kematian Saoyan Ba dan Saoyan Zuow, kini berada dalam kekacauan total. Anggota keluarga Saoyan tidak menyangka bahwa pada saat kritis ini, seseorang akan mengambil kesempatan untuk menyerang keluarga mereka. Sebanyak tiga kekuatan memasuki keluarga Saoyan. Saya khawatir ketiga kekuatan ini adalah tiga keluarga besar lainnya di kota Yan. Keluarga Saoyan sudah tamat. Saya khawatir kali ini, mereka akan dimusnahkan sepenuhnya. Xiao Hei menyombongkan diri. Zuowen mengangkat bahu. Kota Yan bukanlah tempat yang baik untuk memulai. Apalagi keempat keluarga besar berada dalam hubungan yang kompetitif. Begitu salah satu dari mereka menolak, tiga keluarga lainnya pasti akan bergabung untuk menekannya. Sekarang keluarga Saoyan telah menyinggung Zuowen, tidak hanya semua prajurit tingkat tinggi dalam keluarga tersebut terbunuh, tetapi bahkan tokoh penting seperti kepala keluarga dan leluhur juga terbunuh. Tidak mungkin tiga keluarga lainnya tidak mengambil tindakan. Jika Saoyan Ba tidak meninggal, tiga keluarga lainnya tidak akan mengambil tindakan dengan mudah. Sayangnya, Saoyan Ba sudah meninggal. Oleh karena itu, tiga keluarga lainnya tentu saja tidak memiliki keraguan. Memikirkan hal ini, Zuowen menggelengkan kepalanya. Tidak ada rasa kasihan di hatinya. Bagaimanapun juga, semua ini adalah kesalahan keluarga Saoyan sendiri. Sekarang setelah mereka dimusnahkan, itu adalah pembalasan. Astaga! Astaga! Saat Zuowen hendak pergi, lebih dari selusin sosok mengepung Zuowen. Banyak pasang mata tajam menatap tajam ke arah Zuowen. Di depan selusin sosok ini, seorang pria muda dengan senyum halus di bibirnya menatap Zuowen dengan acuh-ta'acuh. Pemuda ini sudah tidak asing lagi dengan Zuowen. Sebenarnya Wu Zonsing dari klan Wu yang membeli pedang bintang dari kiosnya ketika dia mendirikan kios di kota Yan. Namun, Zuowen telah mendirikan kiosnya dengan menyamar. Oleh karena itu, Wu Zonsing tidak mengenali Zuowen. Saudaraku, aku minta maaf. Kemana kamu mau pergi? Wu Zonsing berkata sambil tersenyum tipis. Bibir Zuowen melengkung. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, Saudara Wu, Saya bukan dari keluarga Sao Yan. Jika nyaman, biarkan aku pergi. Saya tidak ingin merusak hubungan antara Wu Klan dan saya. Wu Zonsing mengangkat alisnya. Dia agak terkejut dengan sikap pemuda di depannya ini. Dia dikelilingi oleh lebih dari selusin orang dan masih bisa tenang. Pemuda ini tidak biasa. Saudaraku, kamu sangat percaya diri. Kekuatan kami tidak biasa. Saudaraku, apakah kamu pikir kamu dapat melarikan diri dari kami? Wu Zonsing berkata dengan nada agak mengejek. Melarikan diri. Zuowen menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, Saya khawatir saya akan membunuh mereka semua secara tidak sengaja. Pada saat itu, saya khawatir Saudara Wu akan kehilangan muka. Wajah Wu Zonsing menegang. Dia menatap tajam ke arah Zuowen. Pemuda di depannya ini sangat sombong. Dia sebenarnya berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. Sungguh orang yang sombong. Kamu sebenarnya berani mengatakan bahwa kamu akan membunuh kami semua. Menurutku kamu benar-benar tidak tahu bagaimana kata, kematian, ditulis. Seorang pria kekar mendengus dingin. Dia sangat marah hingga rambutnya berdiri tegak. Kemarahannya mudah tersinggung. Dia sebenarnya mengambil inisiatif untuk mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Zuowen. Dia ingin membunuh yang terakhir sepenuhnya. Wu Zonsing tidak menghentikannya. Pria kekar ini adalah ahli dari klan Wu. Kultifasinya berada pada tahap kaisar roda ke-9 dan dia cukup terkenal di kota Yan. Wu Zonsing juga agak tidak senang dengan kata-kata arogan pemuda di depannya. Oleh karena itu, dia tidak menghentikan pria kekar itu. Zuowen dengan dingin tersenyum. Tangan kanannya membuat gerakan meraih di udara. Pria kekar itu terkejut saat mengetahui bahwa serangannya telah gagal. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kekuatan isap aneh datang dari bawah, menyebabkan dia terjatuh tanpa sadar. Dengan menghentakkan kakinya, tangan kanan Zuowen meraih lengan pria kekar itu. Dengan tekanan biasa, suara retakan tulang bisa terdengar. Lengan kanan pria kekar itu langsung terkilir. Zuowen kemudian mengayunkan tangan kanannya, menyebabkan pria kekar itu terjatuh tertelungkup. Dengan menginjakan kaki di tubuh pria kekar itu, Zuowen dengan acuh-ta'acuh berkata kepada Wu Zon Sing, ini peringatan saya. Jika Anda masih berani menghalangi atau memprovokasi saya, saya akan membunuh Anda. Saat kata, bunuh, diucapkan, aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuh Zuowen. Tanah di bawah kakinya langsung runtuh dan puing-puing melayang. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari mata Zuowen, menyebabkan Wu Zon Sing dan yang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Pemuda di depan mereka ini jelas tidak bercanda. Jika mereka benar-benar berani bertindak sembarangan, orang ini pasti tidak akan berbelas kasihan. Terlebih lagi, dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Saudaraku, ini hanya kesalahpahaman. Karena kamu bukan anggota keluarga Shaoyan, maka saudaraku, silakan pergi. Kami tidak akan menghentikanmu. Wu Zon Sing tersenyum sopan. Zuowen menatap Wu Zon Sing dengan tajam. Dengan hentakan kakinya, tiga pasang sayap petir tumbuh dari punggungnya. Dia berubah menjadi sambaran petir dan melewati Wu Zon Sing, langsung menghilang ke Cakrawala. Orang ini belum tua, tapi kekuatannya sebenarnya sangat menakutkan. Saya khawatir budidayanya setidaknya ada di alam Xuanzun. Begitu Zuowen pergi, lebih dari sepuluh orang di belakang Wu Zon Sing menghela nafas lega. Masing-masing wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Adapun pria kekar yang diinjak oleh Zuowen, dia kembali ke grup dengan ekspresi malu di wajahnya. Dia tidak berani bicara lagi. Baru saja, dia kehilangan seluruh wajahnya. Bagaimana dia masih punya wajah untuk berbicara? Tiga pasang sayap petir. Saya mendengar bahwa di langit di atas keluarga Ruan, Saoyan Qinglin dan Saoyan Zhuo dari keluarga Saoyan dibunuh oleh seorang pemuda bernama Zuowen. Apalagi konon Zuowen juga memiliki teknik rahasia yang mampu melahirkan tiga pasang sayap petir. Mata Wu Zon Sing berkedip. Dia melihat ke belakang Zuowen sambil bergumam dengan suara rendah. Suaranya tidak nyaring, tapi lebih dari sepuluh orang di sekitarnya mendengarnya dengan jelas. Seketika, suasana di antara mereka menjadi sangat sunyi. Meneguk. Suara menelan ludah perlahan terdengar. Orang yang mengeluarkan suara ini adalah pria kekar yang memprovokasi Zuowen sebelumnya. Mereka pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Zuowen. Jenius nomor satu keluarga Saoyan, Saoyan Qinglin, dan kepala keluarga, Saoyan Zhuo, keduanya tewas di tangan Zuowen. Apalagi nenek moyang keluarga Saoyan, Saoyan Ba, juga meninggal karena Zuowen. Ini karena Zuowen mempunyai ahli penguasa surgawi yang sangat kuat di sisinya. Dikatakan bahwa ahli penguasa surgawi ini juga adalah pelayan Zuowen. 933. Keesokan harinya, berita besar menyebar ke seluruh kota Yan. Berita ini terkait dengan keluarga bangsawan Saoyan. Dikatakan bahwa keluarga bangsawan Saoyan telah dimusnahkan sepenuhnya tadi malam dan rumah besar mereka pada dasarnya telah dijarah. Berita ini sangat sensasional di kota Yan. Terlepas dari apakah itu di jalanan atau di kedai minuman, sebagian besar praktisi mendiskusikan berita mengenai pemusnahan keluarga bangsawan Saoyan ini. Sebagian besar wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Keluarga bangsawan Saoyan telah berdiri tegak di kota Yan selama hampir 100 tahun. Keluarga tua dan berkuasa seperti itu sebenarnya telah dimusnahkan sepenuhnya dalam semalam. Tidak ada seorang pun yang bisa mempercayai hal seperti itu. Setelah berita ini dirilis, target semua orang adalah pemuda misterius, Zuowen. Banyak praktisi di kota Yan telah menyaksikan dengan jelas pertempuran besar kemarin. Pemuda misterius bernama Zuowen tidak hanya sendirian menghadapi banyak praktisi eselon atas keluarga bangsawan Saoyan, dia juga membunuh mereka satu persatu. Bahkan kepala keluarga, Saoyan Zuowen, telah terbunuh. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pemuda ini ternyata memiliki budak penguasa surgawi di sisinya. Nenek moyang tua keluarga bangsawan Saoyan, Saoyan Ba, awalnya buru-buru bergegas untuk mencelah Zuowen dan bahkan ingin berurusan dengannya. Namun, dia telah dibunuh oleh budak penguasa surgawi Zuowen. Dalam waktu singkat, anggota inti keluarga aristokrat Saoyan semuanya terbunuh karena Zuowen saja. Kemunduran keluarga bangsawan Saoyan hanyalah masalah waktu saja. Namun, kecepatan pemusnahan keluarga bangsawan Saoyan jauh melebihi ekspektasi semua orang. Selain itu, anggota inti keluarga aristokrat Saoyan semuanya terbunuh karena Zuowen. Jelas sekali bahwa vaksi di belakang Zuowen adalah vaksi yang telah menghancurkan keluarga bangsawan Saoyan. Oleh karena itu, ketika rumor tersebut menyebar, ekspresi banyak praktisi di kota yang berubah ketika mereka berbicara tentang Zuowen. Secara khusus, mereka semua tampak sangat berhati-hati ketika menyebut nama Zuowen. Setelah keluar dari kedai minuman, Zuowen menemukan bahwa semua praktisi di setiap sudut kota yang sebenarnya sedang mendiskusikannya. Beberapa tebakan mereka bahkan lebih keterlaluan. Mereka sebenarnya menggambarkan Zuowen sebagai iblis yang sangat jahat yang sendirian memusnahkan keluarga bangsawan Saoyan. Sehubungan dengan tebakan yang sangat tidak dapat diandalkan ini, Zuowen hanya bisa menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya sambil tersenyum. Jika para praktisi ini mengetahui bahwa pemuda yang berjalan melewati mereka adalah tokoh utama dalam diskusi panas mereka, siapa yang tahu apa yang akan mereka rasakan di dalam hati mereka? N. Anak. Seseorang sepertinya mengikutimu. Suara siau-siau of 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 family tiba-tiba terdengar di benak Zuowen. Zuowen mengangguk. Dengan persepsinya yang luar biasa, dia sudah lama mengetahui bahwa dia sedang diikuti. Apalagi ada lebih dari satu orang yang mengikutinya. Ini karena dia telah menemukan bahwa ada tatapan samar-samar yang ditujukan padanya dari segala arah. Namun, dari keluarga, keluarga-keluarga aristokrat adalah keluarga, dari keluarga-keluarga, dari keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluarga-keluar Beberapa orang yang awalnya menonton Zuawan berjalan keluar dari berbagai sudut dan juga memasuki gang. Segera setelah itu, orang-orang ini sekali lagi muncul di pintu masuk gang. Ekspresi mereka sangat jelek. Ini karena saat Zuawan memasuki gang, dia seolah-olah menguap dari muka bumi. Di jalan yang ramai, seorang pemuda yang tampak sakit-sakitan dengan kulit pucat berjalan di antara kerumunan. Meskipun orang ini berjalan dengan tidak peduli, dia selalu berhenti sejenak ketika melewati beberapa kios. Setelah tawar-menawar dengan pemilik warung, ia akan membeli bahan dalam jumlah besar dari pemilik warung. Di antara bahan-bahan tersebut, tidak ada kekurangan bahan yang berharga dan mahal. Tindakan orang ini menarik perhatian beberapa praktisi, yang saling berbisik mengapa orang ini membeli begitu banyak materi. Pemuda berwajah pucat ini adalah Zuawan, yang telah mengubah penampilannya. Dia tahu bahwa Clear Void Valley telah menanam beberapa mata-mata di kota Yan. Oleh karena itu, setelah menghindari kejaran orang-orang sebelumnya, Zuawan telah mengubah penampilannya. Tadi malam, Zuawan baru saja mengambil banyak batu roh dari gudang keluarga bangsawan Sao Yan. Oleh karena itu, dia sangat kaya. Oleh karena itu, di bawah bimbingan Xiao Hei, dia membeli semua bahan yang dibutuhkan untuk merekonstruksi tubuh fisik. Bahan-bahan ini membuat Zuawan menghabiskan lebih dari 100 ribu batu roh tingkat menengah. Namun, dibandingkan dengan jutaan batu roh yang dimilikinya, batu roh ini hanyalah setetes air di lautan. Setelah mengumpulkan materi, Zuawan kembali ke penginapan. Setelah membuka pintu, Zuawan mengeluarkan Xiao Hei dan berkata, Xiao Hei, aku harus merepotkanmu kali ini. Xiao Hei menganggup dan berkata, keluarkan jiwa baru lahir Xiang Tianzun dan tiga lainnya, serta semua bahan yang kita beli hari ini. Setelah mendengar ini, Zuawan menjentikan jarinya dan melepaskan Xiang Tianzun, penguasa surgawi Guang Han, penguasa surgawi Si Yue, dan penguasa surgawi Huang Jiao dari cincin rohnya. Bahan-bahan yang dibelinya hari ini ditumpuk di sudut ruangan seperti gunung kecil. Aku khawatir akan memakan waktu satu bulan untuk merekonstruksi tubuh fisik keempat orang ini. Kamu dan White Bro harus ingat untuk menjagaku. Xiao Hei melirik Zuawan dan White Bro, dan suaranya menjadi sangat serius. Zuawan dan White Bro tentu saja tidak berani lalai. Xiang Tianzun dan tiga lainnya juga mengetahui bahwa Xiao Hei sedang bersiap untuk merekonstruksi tubuh fisik mereka. Mereka semua sangat gembira dan bersemangat. Tidak dapat melakukan apapun saat berada dalam kondisi Nas Chen Sol bukanlah perasaan yang menyenangkan. Kalau begitu, mari kita mulai. Saat dia berbicara, untayan energi gelap keluar dari tubuh Xiao Hei. Bahan-bahan yang menumpuk di sudut ruangan melonjak keluar satu demi satu. Kemudian, mengikuti energi gelap, mereka menyelimuti jiwa baru lahir Xiang Tianzun dan tiga lainnya. Tidak lama kemudian, jiwa baru lahir Xiang Tianzun dan tiga lainnya sudah tenggelam oleh energi gelap dan berubah menjadi empat telur hitam besar. Pemandangan ini hampir sama persis dengan saat tubuh White Brow direkonstruksi. Zhuawan dan White Brow diam-diam memandangi empat telur besar di ruangan itu. Mereka tidak mengganggu Xiao Hei. Waktu berlalu dengan cepat, dan satu bulan berlalu dengan sangat cepat. Akhirnya pada hari ini, keempat telur raksasa yang ada di ruangan itu akhirnya menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Retakan. Telur hitam besar pertama pecah, dan tubuh anggun muncul di depan mata semua orang. Yang pertama keluar adalah Yang Mulia Si Yue. Pada saat ini, tubuh Yang Mulia Si Yue telanjang, dan dia tampak sedikit malu. Dia menggunakan kulit telur hitam untuk menutupi bagian-bagian penting. Zhuawan menjentikan jarinya dan melemparkan seragam istana ke Yang Mulia Si Yue. Kemudian, dia melambaikan tangan kanannya dan menutupi ruang kecil tempat Yang Mulia Si Yue berada, membuatnya lebih mudah untuk berubah. Tidak lama kemudian, Yang Mulia Si Yue keluar dengan seragam istananya. Meskipun Yang Mulia Si Yue tidak terlalu cantik, wajahnya yang agak bulat cukup enak dipandang. Khususnya, rona merah di pipinya menambah sedikit persona pada temperamennya, yang membuat mata Zhuawan dan alis putih berbinar. Si Yue menyapa guru. Yang Mulia Si Yue datang ke depan Zhuawan dan membungkuk. Ada sedikit riak di matanya. Namun, Zhuawan hanya mengangguk sedikit dan berkata, berdiri di belakangku dulu. Tiga lainnya harus segera selesai. Mata Indah Yang Mulia Si Yue bersinar dengan sedikit kebencian ketika dia melihat sikap Zhuawan. Dia mengangguk dan dengan patuh berdiri di belakang Zhuawan. Sepasang matanya yang jernih menatap ketiga telur besar di ruangan itu. Retakan. Retakan. Dua cangkang telur lainnya retak, dan Yang Mulia Huang Jiao dan Yang Mulia Guang Han keluar dari telur besar itu pada saat yang bersamaan. Keduanya memiliki sedikit kebingungan di wajah mereka. Setelah mengenakan pakaian, mereka berdiri dengan hormat di samping Zhuawan, menunggu Xiang Tianzun menetas. Xiang Tianzun adalah yang terkuat di antara mereka berlima. Di saat yang sama, dia juga yang paling berbakat. Jika Xiang Tianzun tidak dibunuh oleh Zhuawan, dia mungkin berhasil menerobos ke alam kaisar dalam beberapa tahun. Zhuawan juga menantikan kelahiran Xiang Tianzun. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli di puncak alam yang mulia surgawi. Jika ada beberapa peluang, ada kemungkinan besar dia bisa menerobos ke alam kaisar. Zhuawan harus memperhatikannya. Retakan. Akhirnya, telur hitam besar terakhir pecah, dan cahaya ungu keluar darinya. Kemudian, seorang pemuda dengan tato Xiang di punggungnya perlahan keluar. Setelah mengenakan pakaian yang diberikan Zhuawan kepadanya, Xiang Tianzun membungkuk sedikit kepada Zhuawan dan Xiaohei. Sikapnya penuh hormat dan bersyukur. Bagus. Sekarang kalian berlima ada di sini, saatnya bertemu di Mendao dan King Su. Saat dia melihat lima penguasa surgawi di belakangnya, hati Zhuawan dipenuhi dengan kebanggaan. Dengan lima penguasa surgawi yang hebat ini ditambah kekuatannya yang menakutkan, tidak ada seorang pun di kota Yan yang bisa menghentikannya selain kaisar Yan dari keluarga kerajaan. Ledakan. Setelah mengatakan itu, Zhuawan menghentakkan kakinya dan menerobos atap penginapan. Dia naik ke langit dan menatap ke arah para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Dia berteriak, King Su, setan Dao. Zhuawan ada di sini. Pergi dari sini. Suara gemuruh meledak di langit di atas kota Yan, menyebar ke seluruh kota Yan. Apa yang sedang terjadi? Seseorang sebenarnya meminta King Su dan Dimendao untuk keluar dari sini. Apa aku salah dengar? Itu Zhuawan, pemuda misterius yang menghancurkan keluarga Xiao Yan sebulan yang lalu. Dia sangat sombong. Dia benar-benar berani memprovokasi King Su dan Dimendao secara terbuka. Apakah dia mendekati kematian? Petik 2. Petik 2. Kegaduhan menyebar di setiap sudut kota Yan. Segera setelah itu, tatapan semua pembudidaya tertuju pada tubuh Zhuawan di langit. Tatapan mereka dipenuhi dengan tatapan aneh. Sosok seperti apa King Su dan Dimendao itu? Tidak disangka bocah ini berani memprovokasi mereka sedemikian rupa. Apakah air masuk ke otaknya? Meskipun Zhuawan telah menghancurkan eselon atas keluarga Xiao Yan, yang cukup untuk mengguncang kota Yan dan membuat banyak orang tahu bahwa bocah ini tidak sederhana, King Su dan Dimendao bukanlah orang-orang yang bisa dibandingkan dengan Xiao Yan Ba. Mereka adalah raksasa sejati kota Yan dan telah menjadi yang mulia surgawi yang terkenal sejak lama. Zhuawan berani membuat keributan besar. Jika dia tidak mencari kematian, lalu apa? Di sebuah pavilion di tengah danau di kota Yan, dua sosok sedang bermain catur perlahan. Dari keduanya, yang satu memiliki aura iblis yang abadi, sementara yang lainnya memiliki aura iblis yang melonjak. Mereka terlihat sangat tidak pada tempatnya. Sungguh langkah yang bagus. Mengepung Wei untuk menyelamatkan Xiao. Sepertinya kemampuan catur saudara Dimendao tidak jauh lebih lemah daripada tingkat kultifasinya. Tetua yang abadi itu tertawa. King Su, jangan biarkan aku dalam ketegangan. Sudah sebulan, mungkinkah lembah King Su Anda masih belum menemukan Zhuawan? Dimendao dengan dingin mendengus dan berkata dengan suara acuh-ta'acuh. Tatapan King Su mengeras. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Zhuawan tidak sederhana. Saya khawatir dia memiliki teknik penyembunyian yang kuat. Akan sangat sulit menemukannya. Aku khawatir bocah nakal itu telah melarikan diri dari kota Yan. Dimendao berkata tanpa sedikitpun kesopanan. King Su, Dao iblis. Zhuawan ada di sini. Pergi dari sini. 934. King Su dan Dimendao keduanya berdiri pada saat yang sama dan sedikit mengangkat kepala. Mereka berdua memperhatikan Zhuawan yang telah naik ke langit. Zhuawan sebenarnya keluar untuk mencari kematian. King Su menyipitkan matanya dan bertanya dengan ragu. Secara logika, dengan adanya dua penguasa surgawi di sini, Zhuawan seharusnya bisa menghindar tepat waktu. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka, yang benar-benar membingungkan King Su. Karena anak ini ingin mati, aku akan memenuhi keinginannya. Gelombang aura iblis menyembur keluar saat Dimendao mengambil langkah maju dan berubah menjadi bayangan hitam yang terbang menuju Zhuawan. Mata King Su berkedip saat dia mengikuti dari belakang. Astaga! 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 King Su dan Dimendao berhenti berdampingan beberapa puluh meter di depan Zhuawan. Mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Kamu punya nyali untuk memprovokasi kami di depan umum. Sebelum aku membunuhmu, aku ingin bertanya, apakah kamu yang melumpuhkan Mo Ying? Dimendao berkata dengan niat membunuh yang melonjak dengan tangan di belakang punggungnya. Zhuawan setenang air saat dia berkata, dia hanya sampah. Apakah salah jika melumpuhkannya? Saat kata-kata ini keluar, Dimendao tercengang. Niat membunuh di matanya melonjak lebih hebat lagi. Zhuawan ini benar-benar berani. Dia sebenarnya berani menyebut jenius nomor satu istana iblis puncak surgawi, Mo Ying, sebagai sampah di depannya. Kemunculan King Su dan Dimendao segera menarik perhatian semua pembudidaya di bawah. Mereka benar-benar datang. Status apa yang dimiliki Zhuawan ini? Hanya dengan berteriak, Dimendao dan King Su, kedua tokoh terkemuka ini benar-benar datang untuknya. Aku khawatir itu karena pertempuran sebelumnya. Dikatakan bahwa jenius nomor satu istana iblis puncak surga, Mo Ying, benar-benar dilumpuhkan oleh Zhuawan ini. Selain itu, Zhu Yi King Feng dipukuli hingga melarikan diri. Kedua orang ini seharusnya berada di sini untuk membalas dendam. Semua orang di kota Yan mengangkat kepala untuk melihat konfrontasi jarak jauh antara Zhuawan, King Su Zi, dan Dimendao Zi saat mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Meskipun Zhuawan telah menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan saat itu dan bahkan mendapat dukungan dari pelayan penguasa surgawi, wajar saja jika dia mampu melakukannya. Namun, Master Dimen dan Master King Su keduanya adalah seniman bela diri alam Empyrean. Terlebih lagi, mereka bukanlah seniman bela diri alam Empyrean biasa. Jadi bagaimana jika Zhuawan ini memiliki pelayan Empyrean di belakangnya? Jika King Su dan Dimendaois bergabung, nasib Zhuawan akan suram. Oleh karena itu, sebagian besar orang memandang Zhuawan dengan sedikit rasa kasihan. Anak ini pasti tidak beruntung. Di mana hamba Empyreanmu? Cepat keluarkan aku. Kalau tidak, aku akan segera membunuhmu. Master Dimen menghentakkan kakinya dan aura iblis yang menakutkan menyembur keluar. Awan gelap berkumpul di atas kepalanya. Awan gelap ini perlahan turun dan berubah menjadi spiral di belakang Master Dimen. Kelihatannya sangat aneh. Oh, Anda ingin hamba Empyrean saya keluar. Senyuman aneh muncul di wajah Zhuawan. Master Dimen menggenggam tangannya di belakang punggung, matanya dipenuhi arogansi. Dia memasuki dao melalui jalur iblis dan memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Meskipun budidayanya hanya pada tahap awal dari rana Empyrean, kekuatannya sebanding dengan puncak Empyrean. Bahkan King Suzi bukanlah lawannya. Jadi, ketika menghadapi seorang seniman bela diri Empyrean biasa, Master Dimen Daoist tidak takut padanya sama sekali. Selama dia bisa mengikat pelayan Empyrean Zhuowen, Master Dimen Daoist akan bisa menangkap bocah ini. Pada saat itu, semua keuntungan Zhuowen akan dibagi rata di antara keduanya. Kalau begitu, biarkan mereka keluar. Zhuowen berkata dengan acuh tak acuh sambil melambaikan tangan kanannya. Segera, lima orang menakutkan membubung ke langit dari penginapan di bawah. Ketika Zhuowen mengatakan ini, King Suzi sudah mendapat firasat buruk. Ini karena Zhuowen yang membicarakan mereka dan bukan dia. Dari informasi dari pertempuran terakhir, Zhuowen ini jelas hanya memiliki satu pelayan Empyrean di sisinya, tapi sekarang dia menggunakan mereka. King Suzi memikirkan bagaimana Zhuowen tiba-tiba menjadi gila dan mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka berdua. Perasaan tidak menyenangkan di hatinya menjadi semakin kuat. Baru setelah lima aura menakutkan muncul dari bawah penginapan, jantung King Suzi mulai berdebar kencang. Lima aura ini adalah aura seniman bela diri alam Empyrean. King Suzi tertegun dan kehilangan ketenangannya saat dia berteriak ketakutan. Ekspresi Tuan Iblis menegang dan kesombongan di matanya lenyap. Pupil matanya mengecil saat dia menatap ke arah lima aura yang muncul dari ruangan tak mencolok di bawah. Kelima aura ini sangat kuat. Salah satu dari mereka bahkan telah mencapai puncak alam Empyrean. Astaga, 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 lima sosok tiba-tiba melonjak ke langit. Aura menakutkan mereka berubah menjadi hembusan angin yang berputar di sekitar kelima sosok itu. Dalam sekejap, mereka berlima tiba di belakang Zua Wen. Kepala mereka sedikit menunduk seolah mengikuti petunjuk Zua Wen. Kelima orang ini adalah Ziyang Tianzun, Master Empyrean Alis Putih, Master Empyrean Guanghan, Master Empyrean Huangjiao, dan Master Empyrean Si Yue. Zua Wen telah merencanakan ini sejak lama. Dia ingin mengintimidasi seluruh kota Yan dan memberitahu semua orang bahwa dia, Zua Wen, bukanlah orang yang mudah menyerah. Oleh karena itu, kali ini Zua Wen ingin membangun kekuatannya. Dan target kekuatannya adalah King Suzi dan Master Demon. Astaga, lima orang Empir. Salah satunya memiliki aura yang sangat menakutkan. Saya khawatir dia telah mencapai puncak alam Empyrean. Mungkinkah kelima Empyrean ini adalah pelayan Zua Wen? Cepat beri aku pukulan dan lihat apakah aku sedang bermimpi. Banyak prajurit bela diri di bawah yang pertama terdiam. Setelah sadar kembali, gelombang keributan pun terjadi. Suara mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Selain lima Empyrean, Master Demon dan King Suzi, tujuh Empyrean telah muncul di langit di atas kota Yan. Begitu banyak orang Empir yang berkumpul. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di kota Yan sebelumnya. Oleh karena itu, semakin banyak praktisi berkumpul di kota Yan. Selain klan Sao Yan, tiga klan besar lainnya juga mengirimkan praktisi mereka sendiri untuk mengamati. Di antara mereka adalah Wu Zong Sing dari klan Wu. Itu memang dia. Tatapan Wu Zong Sing membeku saat seluruh tubuhnya menjadi sedingin es. Dia langsung mengenali pemuda yang dikelilingi oleh lima orang Empyrean. Bukankah dia Zua Wen, yang ingin mereka tangkap tadi malam? Untungnya, Zua Wen tidak mengambil tindakan besar tadi malam. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Lagi pula, yang pertama memiliki lima orang Empyrean di belakangnya. Faksi seperti itu telah melampaui empat faksi super di kota Yan dan mendekati klan kerajaan. Jika dia ingin menghancurkan klan Wu mereka, itu hanya masalah mengaitkan jarinya. Di masa depan, kamu tidak boleh menyinggung perasaan Zua Wen. Jika tidak, kamu akan ditangani sesuai dengan aturan klan. Wu Zong Sing menginstruksikan kelompok praktisi di belakangnya. Selain Wu Zong Sing, praktisi lain dari faksi lain yang datang semuanya terkejut. Satu demi satu, mereka menginstruksikan praktisi dari faksi mereka untuk tidak menyinggung perasaan Zua Wen jika mereka melihatnya di masa depan. Di antara banyak praktisi, ada tiga sosok dengan tatapan paling rumit. Pemimpin ketiganya adalah seorang pria parubaya berlengan satu. Di sampingnya ada dua remaja putri. Salah satu dari mereka memiliki ekspresi sedingin es sementara yang lainnya berbudaya dan beradab. Ayah, inilah faksi sebenarnya di balik Zua Wen. Lima Empyrean, wanita yang berbudaya dan beradab itu menghela nafas dengan lembut. Tubuh pria parubaya berlengan satu itu bergetar ketika sedikit penyesalan muncul di matanya. Dia ragu-ragu ketika berkata, Ling Yu, dengan faksi kuat di belakang adik kecil Zuo, seharusnya mudah untuk menghidupkan kembali klan ruan kita. Bagaimana menurutmu? Sebelum pria parubaya itu selesai berbicara, dia diselah oleh wanita itu, ayah. Apakah kamu lupa bagaimana kamu memperlakukan Tuan Muda Zuo saat itu? Bagaimanapun, saya tidak akan mengajukan permintaan ini kepada Tuan Muda Zuo karena itu terlalu berlebihan. Ketiganya adalah Ruan Xuan Feng, Ruan Ling Yu, dan Leng Ying dari klan ruan. Sejak Shaoyan Qinglin menyebabkan keributan di klan ruan, hampir semua generasi muda klan ruan telah meninggal. Banyak praktisi eksternal klan ruan telah keluar untuk bergabung dengan klan ruan. Sekarang, hanya mereka bertiga yang tersisa di klan ruan. Omong-omong, klan ruan dulunya dianggap sebagai klan tingkat menengah di kota Yan. Siapa sangka mereka akan berakhir seperti ini? Sungguh menyedihkan. Faktanya, jika klan ruan memperlakukan Zuo Wen dengan baik saat itu, mungkin Zuo Wen akan membantu klan ruan karena mempertimbangkan persahabatan lama mereka. Sayangnya, ruan Xuan Feng dan Leng Feng memilih untuk bergabung dengan klan Shaoyan. Leng Feng bahkan telah membantu klan Shaoyan menangani Zuo Wen. Jadi, Zuo Wen secara alami tidak memiliki kewajiban untuk membantu klan ruan, apalagi menghidupkan kembali klan ruan. Leng Ying, yang berdiri di samping, memiliki tatapan yang rumit di matanya. Terutama ketika dia melihat pemuda itu dikelilingi oleh lima yang mulia surgawi, jejak penyesalan memenuhi wajahnya. Saat itu, dia selalu berpikir bahwa Zuo Wen adalah orang yang tidak berguna dan tidak memiliki latar belakang di belakangnya. Namun, semua yang terjadi setelahnya telah menamparkan wajahnya dengan keras. Dia terlalu salah. Tidak hanya budidaya Zuo Wen di alam supremasi, tetapi dia juga mendapat perlindungan dari lima yang mulia surgawi. Kemuliaannya tidak kalah dengan pangeran keluarga kekaisaran, Mo Ling Tian. Di hadapan monster yang tiada taranya, dia benar-benar mengejek dan mengejeknya secara membabi buta. Dia bahkan mendorong ayahnya, Leng Feng, untuk berurusan dengan Zuo Wen. Memikirkan tindakannya sebelumnya, Leng Ying tiba-tiba merasa bahwa dia sangat menggelikan. Dia seperti badut. Ekspresi King Suzi dan Dimen Daozi sangat jelek. Mereka tidak pernah menyangka bahwa lima yang mulia surgawi tiba-tiba muncul di sisi Zuo Wen. Salah satunya bahkan adalah yang mulia surgawi puncak yang menakutkan. Apakah kalian berdua masih ingin menangkapku? Zuo Wen bertanya dengan tidak tergesa-gesa. Sudut mulut King Suzi bergerak-gerak. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, Zuo Xiao You, sepertinya semua ini adalah kesalahpahaman. Sebuah kesalahpahaman. Sebuah kesalahpahaman. Anda mungkin berpikir itu adalah kesalahpahaman, tapi menurut saya tidak. Zuo Wen tersenyum dingin. Dia lalu melambaikan tangan kanannya dan berkata, Bunuh mereka. Jangan menahan diri. Setelah mengatakan itu, lima yang mulia surgawi langsung bergegas keluar dan menyerang King Suzi dan Dimen Daozi. Aura kemuliaan ilahi mereka yang menakutkan terungkap seluruhnya dan meledak di langit. Gila! Wajah King Suzi berubah menjadi ungu. Daun berwarna giyok muncul di tangannya. Dia mencubitnya, dan seluruh tubuhnya sepertinya telah berpindah tempat. Dia tidak ingin menghadapi lima yang mulia surgawi. Ini hanyalah situasi kematian. Teleportasi lagi. Zuo Wen melirik King Suzi, yang telah berteleportasi, dan mengerutkan kening. Zui King Feng juga pernah menggunakan daun berwarna giyok itu sebelumnya. Sepertinya penduduk lembah King Su memiliki cara unik untuk melarikan diri. 935. Pada saat ini, wajah Dimen Daozi sangat suram. Dia mengutup King Suzi di dalam hatinya karena melarikan diri begitu dia melihat situasinya buruk. Daun berwarna giyok di tangan King Suzi disebut sembilan musim gugur pengendali angin. Ada susunan teleportasi mini di daun. Dengan menghancurkannya, seseorang dapat berteleportasi ribuan mil jauhnya. Sembilan musim gugur pengendali angin ini ditinggalkan oleh pendiri Clear Void Valley. Jumlahnya tidak banyak, jadi masing-masing berkurang satu. Di Clear Void Valley, hanya eselon atas dari Clear Void Valley dan murid jenius Zui King Feng yang bisa menggunakan wind controlling 9 autumn. Oleh karena itu, meskipun King Suzi tidak kuat, dia adalah orang yang paling sulit dibunuh di dunia Empyrean. Mengambil napas dalam-dalam, tubuh Dimen Daois melonjak dengan energi iblis. Matanya menjadi hitam pekat dan dalam. Karena dia memasuki Dao sebagai iblis, dia tidak bisa mundur. Begitu dia mundur, Dao Hartnya akan menjadi tidak stabil. Terlebih lagi, dengan lima orang Empyrean bergabung, bahkan jika Dimen Daois ingin melarikan diri, dia tidak bisa. Dia hanya bisa bertarung. Membunuh. Dimen Daois memegang pedang panjang iblis di tangannya. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan energi iblis melonjak di sekelilingnya. Dia menebas dengan pedangnya dan bayangan pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Mereka seperti hantu yang tak terhitung jumlahnya yang melakukan pembunuhan. Ziyang Tianzun dengan dingin mendengus. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan Ziyang yang menyala-nyala perlahan bangkit dari belakangnya. Cahaya ungu yang menyilaukan menerangi seluruh kehampaan, menyebabkan bayangan pedang hitam yang tersembunyi di dalam kehampaan tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Tebasan setan hitam. Mata Dimen Daois dingin. Dia mengubah posisi pedangnya dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bayangan iblis ganas yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti Ziyang. Energi iblis yang mengerikan benar-benar menekan Ziyang. Suara mendesing. Dimen Daois dengan mudah melewati bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya dan langsung tiba di depan Ziyang. Dia menebas dengan pedangnya dan bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila, melepaskan energi iblis yang menakutkan. Ledakan. Ziyang menjadi semakin redup karena serangan ini. Ziyang Tianzun menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Ziyang kedua menjungkir balikan langit dan bumi. Saat dia berbicara, Ziyang yang lebih mempesona lagi naik ke udara. Kedua Ziyang Blazingsun semulai berputar dengan ganas, meletus dengan panas dan kekuatan yang mengerikan. Ledakan. Ledakan. Dalam sekejap, semua bayangan iblis di sekitarnya lenyap di bawah cahaya Ziyang, berubah menjadi gas hitam tak berujung. Sedangkan untuk energi ungu, itu seperti 10 ribu lampu pedang yang ditembakkan ke arah Master Demon. Sekte Iblis. Mata Tuhan Iblis masih dingin. Dengan tebasan pedang iblis, energi iblis di sekitarnya melonjak dan membentuk bayangan iblis besar yang menghalangi di depannya. Bang-bang-bang. Puluhan ribu sinar Ziyang menghantam siluet iblis tersebut, menciptakan ledakan memekakan telinga yang mencabik-cabik siluet iblis tersebut. Suara mendesing. Mata Tuhan Iblis akhirnya menjadi gelap. Dia mundur lagi dan lagi, terus-menerus mengayunkan pedang iblis di tangan kanannya untuk memblokir sinar Ziyang yang masuk saat dia mundur. Kekuatan Ziyang Tianzun agak melampaui ekspektasinya. Meskipun dia telah memasuki jalur iblis dan memperoleh kekuatan yang jauh melebihi empirean biasa, bahkan memiliki kekuatan yang sebanding dengan puncak empirean. Namun meskipun keduanya adalah empirean puncak, Ziyang Tianzun bukanlah seorang empirean biasa. Kekuatannya mirip dengan Luhan Tian, dan bakatnya bisa dianggap unggul. Kekuatan yang bisa dia tunjukkan jauh lebih kuat daripada puncak empirean. Meskipun metode budidaya Master Iblis menantang surga dan kekuatannya sangat luar biasa, ketika dia benar-benar bertabrakan dengan pembangkit tenaga listrik puncak empirean seperti Ziyang Tianzun, dia pasti berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Suara mendesing. Ziyang Tianzun tiba dalam sekejap. Telapak tangan kanannya teracung dan kekuatan Ziyang tercurah. Seolah-olah Ziyang yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di telapak tangannya, memberikan perasaan pada Master Demon bahwa dia tidak dapat menolaknya. Pembantaian Setan Tuan Iblis Meraung Aura Iblis di tubuhnya hitam pekat dan sangat ekstrim. Pupil matanya menjadi sangat gelap, dan aura Iblis di tubuhnya menjadi sangat kaya. Seolah-olah Tuan Iblis telah berubah menjadi Iblis Keji pada saat ini. Membunuh Tuan Iblis Meraung Dia melambaikan tangan kanannya, dan pedang Iblis di tangannya terbelah menjadi dua, dua menjadi tiga. Hingga pedang itu terbelah menjadi sepuluh pedang Iblis dengan aura Iblis yang melonjak yang mengelilingi Master Iblis. Sepuluh pedang Iblis menebas pada saat yang sama, langsung menghancurkan telapak tangan Ziyang Tianzun yang telah berubah menjadi sinar Ziyang yang tak terhitung jumlahnya. Ziyang Tianzun bahkan dipaksa mundur oleh kekuatan Iblis ini, dan ekspresinya berubah serius. Memasuki jalur Iblis dan memahami kekuatan jalur Iblis, dia benar-benar dapat menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan. Master Iblis ini sungguh tidak sederhana. Melihat kehebatan pertempuran Master Demon yang tidak lebih lemah dari Ziyang Tianzun, mata Zua Wen berbinar. Saat itu, dia menggunakan segel warisan darah untuk memaksa dirinya masuk ke jalur Iblis, dan dia hampir tidak bisa melepaskan diri darinya. Namun, Master Demon mengambil jalan yang berbeda. Dia memasuki jalur Iblis dan memahami kekuatan jalur Iblis untuk menunjukkan kekuatan yang kuat. Zua Wen tahu bahwa jika dia juga bisa memahami jalur Iblis Master Demon, maka dia mungkin bisa sepenuhnya memahami kekuatan jalur Iblis Blood Demon. Memikirkan kekuatan kuat yang ditunjukkan Master Demon setelah memasuki jalur Iblis, Zua Wen tidak bisa menahan perasaan kegembiraan. Kalian berlima menyerang bersama-sama. Zua Wen tidak berbicara omong kosong. Baik itu ujian masuk Universitas Jiasen atau jalur Iblis, semuanya harus diperoleh dari Master Demon. Sekarang, dia harus membuat Master Demon menyerah terlebih dahulu. Ketika empat orang Empir lainnya mendengar ini, mereka juga tidak berbicara omong kosong. Mereka mengikuti di belakang Ziyang Tianzun, masing-masing menggunakan serangan mereka sendiri untuk menghadapi Master Demon. Meskipun Master Iblis, yang memahami jalur Iblis, sangat kuat, dia paling sebanding dengan Ziyang Tianzun. Sekarang setelah empat Empirian lainnya bergabung, bahkan jika Master Demon memiliki tiga kepala dan enam lengan, akan sulit baginya untuk menolak. Pochi, memuntahkan seteguk darah, Master Demon mundur. Di bawah serangan gabungan lima Empirian, ini adalah pertama kalinya dia terluka dan memuntahkan darah. Aura di tubuhnya juga menjadi sangat lemah, dan penglihatannya menjadi kabur. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kelima Empirian langsung mengepung Master Demon, yang auranya tidak stabil. Kemudian, Zua Wen perlahan turun di depan Master Demon. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa seorang junior sepertimu akan memiliki lima budak Empirian di sisimu. Kali ini, aku tidak kalah secara tidak adil. Namun, kamu tidak bisa membunuhku di kota Yan. Begitu Anda membunuh saya, yang mulia Kaisar Api akan bertindak. Jadi bagaimana jika Anda memiliki lima Empirian? Begitu ahli Kaisar Realem bertindak, Anda pasti akan mati. Mata Tuhan Iblis dipenuhi ketakutan. Meskipun pemuda dihadapannya jauh lebih lemah darinya, kartu truf di tangannya terlalu kuat. Mereka begitu kuat bahkan dia merasa hal itu tidak terbayangkan. Aku tahu, itu sebabnya aku tidak berniat membunuhmu. Sebaliknya, aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Zuawan mengangguk saat sudut mulutnya melengkung. Kesepakatan. Wajah Tuhan Iblis tercengang. Ia tidak menyangka bahwa Zuawan, yang memiliki lima budak Empirian, sebenarnya tidak berniat membunuhnya. Sebaliknya, dia mengusulkan kesepakatan. Kesepakatan apa? Tuhan Iblis bertanya dengan suara yang dalam. Saya bermaksud untuk bergabung dengan istana Iblis puncak surgawi Anda. Suara Zuawan yang tidak tergesa-gesa terdengar, tetapi itu menyebabkan Master Demon membeku di tempat seolah-olah dia tersengat listrik. Dia bahkan mengira dia salah dengar. Pemuda di depannya, yang memiliki lima budak Empirian, sebenarnya bermaksud untuk bergabung dengan istana Iblis puncak surgawi mereka. Master Demon bahkan mulai curiga ada yang tidak beres dengan telinganya. Kamu ingin bergabung dengan istana Iblis puncak surgawi? Maka Anda pasti punya permintaan, bukan? Iblis Daois kembali sadar dan berkata dengan dingin. Tentu saja, saya, Zuawan, akan bergabung dengan istana Iblis puncak surgawi Anda untuk menggantikan sampah itu, Mo Ying. Permintaan saya adalah agar Anda memberi saya tempat Mo Ying untuk berpartisipasi dalam ujian masuk Akademi Ilahi. Saya akan berpartisipasi dalam ujian atas nama istana Iblis puncak surgawi Anda. Ekspresi Zuawan tenang saat dia melanjutkan, jangan berpikir untuk menolak. Dengan kekuatan dan bakatku, aku jauh lebih kuat dari Mo Ying. Oleh karena itu, peluangku untuk berhasil memasuki pelataran luar Akademi Ilahi jauh lebih tinggi daripada peluang Mo Ying. Pada saat yang sama, ini juga akan meningkatkan reputasi istana Iblis puncak surgawi Anda. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Mata Tuan Iblis berkedip. Padahal, dia sudah terlanjur tergoda. Setelah Mo Ying lumpuh, dia sedikit khawatir hal itu akan mempengaruhi hasil ujian masuk Akademi Ilahi. Bagaimanapun juga, Mo Ying adalah orang jenius nomor satu di istana Iblis puncak surgawi mereka. Kekuatannya juga telah mencapai alam Suanzun, sehingga peluangnya untuk berhasil lulus ujian masuk Akademi Ilahi jauh lebih tinggi. Namun, setelah dia meninggal, akan sulit menemukan jenius lain seperti dia. Jika semua jenius dari empat negara adidaya lainnya dipilih dan hanya jenius istana Iblis puncak surgawi mereka yang tidak dipilih, maka pengaruh istana Iblis puncak surgawi mereka di kota Iyan akan jauh lebih rendah dibandingkan empat negara adidaya lainnya. Tuhan Iblis menyetujui permintaan Zuawun. Bakat dan kekuatan Zuawun benar-benar unggul. Anak ini mungkin sebanding dengan pangeran keluarga kekaisaran, Mo Lingtian. Peluangnya untuk berhasil memasuki Akademi Ilahi sangat tinggi. Namun, Tuhan Iblis tahu bahwa Zuawun tidak hanya menerima permintaan yang satu ini. Oleh karena itu, dia bertanya, kamu harusnya punya syarat lain, kan? Zuawun tersenyum dan berkata, tentu saja. Setelah saya bergabung dengan istana Iblis puncak surgawi Anda, Anda harus mengajari saya teknik rahasia untuk memasuki Dao melalui Iblis. Ini adalah satu-satunya syarat. Oh, Anda ingin teknik rahasia memasuki Dao melalui Iblis? Wajah Tuhan Iblis muram. Memasuki Dao melalui Iblis adalah teknik rahasia yang kuat yang telah diketahui sendiri oleh Master Iblis. Alasan mengapa dia bisa bangkit begitu cepat hanya dalam beberapa dekade terutama karena teknik rahasia yang dia ciptakan. Dapat dikatakan bahwa teknik rahasia ini adalah hal yang paling berharga di tubuhnya. Dia bahkan belum mengajarkannya pada Mo Ying. Sekarang Zuawun telah membuka mulutnya dan ingin dia mengajarkannya kepadanya. Tuhan Iblis mulai ragu-ragu. Apa, Anda tidak bersedia? Meskipun aku tidak akan membunuhmu di kota Yan, aku bisa memenjarakanmu. Lalu, saya bisa pergi ke Istana Iblis Puncak Surgawi dan membantai semua orang di sana, menghancurkan kekuatan yang telah Anda kembangkan selama bertahun-tahun. Jangan meragukan kata-kataku. Saya akan melakukan apa yang saya katakan. Niat membunuh Zuawun melonjak. Wajah Tuhan Iblis menjadi dingin dan matanya berkedip. Akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, Saya setuju dengan syarat Anda. Saat ini, situasinya lebih kuat daripada orangnya. Di depan Zuawun yang memiliki lima pelayan empirean, Tuhan Iblis tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Melihat Master Demon setuju, Zuawun mengungkapkan senyuman cemerlang. Dia melambaikan tangan kanannya dan lima orang empir dengan hormat berdiri di belakangnya. Berapa lama lagi ujian masuk dimulai? Zuawun bertanya dengan ringan. Tidak lama, sekitar dua bulan. Demon dauis dengan patuh menjawab. 936. Master Demon tidak ragu-ragu dalam tindakannya. Karena mereka sudah mencapai kesepakatan, dia langsung menyetujuinya. Ini menghemat banyak waktu Zuawun. Tuan Setan. Daun berwarna giyok apa yang baru saja digunakan King Susi? Zuawun tiba-tiba bertanya. Master Iblis terkejut sesaat sebelum dia dengan dingin mendengus, daun itu disebut angin sembilan musim gugur. Daun itu berisi susunan teleportasi mini yang dapat langsung menelaportasi seseorang dari jarak ribuan mil. Itu adalah harta penyelamat jiwa yang ditinggalkan oleh pendirinya. Dari lembah Clear Void. Tuan Iblis menjadi semakin marah saat dia memikirkan King Susi yang melarikan diri begitu cepat. Jika King Susi tidak melarikan diri dan tetap tinggal, mereka berdua mungkin bisa memblokir serangan lima Empyrean. Sayangnya, King Susi terlalu pengecut. Ketika dia melihat situasinya tidak baik, dia segera melarikan diri, menyebabkan Master D menjatuh ke dalam situasi yang memalukan. 9. Angin musim gugur. Berapa banyak harta yang dimiliki King Susi? Zuawun bertanya sambil tersenyum. King Susi juga seharusnya tidak punya banyak. Menurutku dia tidak punya lebih dari lima. Lagi pula, barang-barang ini hilang setiap kali digunakan. Meskipun pendiri Clear Void Valley meninggalkan banyak 9 angin musim gugur, setelah bertahun-tahun berguna, hal-hal ini menjadi semakin langka di Clear Void Valley. Tuan Iblis sepertinya memikirkan sesuatu saat dia menatap Zuawun dengan ekspresi aneh, mungkinkah kamu berencana untuk He he, benda tua ini penuh dengan tipu muslihat jahat. Jika saya tidak membuat dia membayar harganya, itu tidak masuk akal. Aku harus merepotkanmu untuk membawaku ke Clear Void Valley. Sudut mulut Zuawun melengkung. Maksudnya jelas, dia akan pergi ke Clear Void Valley untuk merampok King Susi. Baiklah, King Susi ini adalah orang yang paling munafik. Apalagi ia mengutamakan keuntungan di atas segalanya. Dia sungguh menyebalkan. Kali ini, kita harus membuatnya berdarah. Master Demon mengangguk, menyetujui ide Zuawun. Keduanya mengobrol sebentar. Saat mereka hendak berangkat, tiba-tiba terdengar suara dari kerumunan di bawah. Adik Zuawun, tunggu sebentar. Suara ini sangat keras dan menarik perhatian banyak orang di kota Yan. Setelah keributan sebelumnya, sebagian besar pembudidaya di sekitarnya secara alami mengetahui nama Zuawun. Dengan lima pelayan Empyrean, Zuawun telah menakuti Tuan King Su dan mengalahkan Tuan Setan Dao. Tidak diragukan lagi, nama Zuawun sekali lagi akan mengguncang seluruh kota Yan. Di hati penduduk kota Yan ini, Zuawun pasti akan menjadi dewa. Tapi sekarang, seseorang secara terbuka memanggil Zuawun adik Zuawun. Apalagi suaranya tidak tertahan sama sekali. Sangat jelas terlihat bahwa orang ini cukup akrab dengan Zuawun, sehingga tentu saja menarik perhatian banyak orang. Seorang pria parubaya berlengan satu keluar dari kerumunan bersama dua wanita muda. Dia memiliki senyuman tersanjung di wajahnya saat dia menatap Zuawun, yang melayang di udara. Dia hanya berada di alam kaisar roda ke-9. Dengan kultivasi yang begitu rendah, bagaimana dia bisa mengenal Zuawun? Melihat pria parubaya berlengan satu dan dua wanita di belakangnya tidak memiliki aura yang kuat, para pembudidaya di sekitarnya menjadi bingung. Zuawun adalah makhluk tertinggi di usia yang sangat muda, dan dia memiliki lima pelayan empirean di sisinya. Bagi sebagian besar petani, ini adalah peluang besar. Faktanya, statusnya jauh melampaui status di Mendaois dan Kingsu di hati para kultivator. Bagaimana keberadaan seperti itu bisa mengenal seseorang yang hanya berada di alam kaisar roda ke-9, dan seseorang yang kehilangan lengannya. Oleh karena itu, ada sedikit kebingungan di mata semua orang. Pria parubaya berlengan satu adalah kepala keluarga Ruan, Ruan Suan Feng. Dua wanita di belakang Ruan Suan Feng adalah Ruan Lingyu dan Leng Ying. Wajah cantik Ruan Lingyu penuh kengganan. Dia diseret keluar oleh Ruan Suan Feng. Bahkan dia tidak menyangka Ruan Suan Feng akan berdiri saat ini. Zuawun menatap Ruan Suan Feng dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya bertanya-tanya mengapa kepala keluarga Ruan memanggil saya. Begitu kata-kata ini diucapkan, pandangan orang-orang di sekitar terhadap Ruan Suan Feng berubah. Ada kekaguman, keheranan, iri hati, dan kecemburuan. Eksistensi macam apa Zuowun itu? Dalam arti tertentu, dia bahkan lebih menakutkan daripada Demon Daois dan Kingsu. Ruan Suan Feng sebenarnya mengenal Zuowun. Tampaknya keluarga Ruan akan sejahtera. Banyak pembudidaya dari kekuatan sekitar diam-diam merencanakan bagaimana membangun hubungan baik dengan Ruan Suan Feng. Tentu saja, Ruan Suan Feng juga memperhatikan tatapan di sekitarnya. Senyuman di wajahnya menjadi lebih cerah. Dia segera berkata, sejak kakak Zuowu meninggalkan keluarga Ruan, putriku, Lingyu, sangat merindukanmu. Jadi, ayah, wajah cantik Ruan Lingyu sedikit berubah. Ada kemarahan di mata indahnya. Ruan Suan Feng benar-benar bertindak terlalu jauh. Apa pendapatnya tentang dia sebagai putrinya? Pada awalnya, untuk meningkatkan keluarga aristokrat Saoyan, Ruan Suan Feng mencoba mengjilat Saoyan Pu. Sekarang dia melihat bahwa Zuowun sebenarnya memiliki kekuatan yang menakutkan di belakangnya, dia benar-benar mendorongnya keluar. Ruan Lingyu tiba-tiba merasa tinggal di keluarga Ruan agak menyedihkan. Dia justru diperlakukan seperti benda oleh ayah kandungnya. Perasaan ini membuat hati Ruan Lingyu menjadi abu. Zuowun menyipitkan matanya. Dia secara alami melihat kesedihan di mata indah Ruan Lingyu. Selain wajah jelek Ruan Suan Feng, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui alasan di baliknya? Kemudian, Zuowun menjawab dengan acuh-ta'acuh. Sikap acuh-ta'acuh Zuowun membuat wajah Ruan Suan Feng membeku. Namun, dia masih tersenyum dan berkata, Saat itu, Saudara Zuowun memusnahkan keluarga Bangsawan Saoyan karena marah terhadap putri saya. Saya juga mengetahui niat Saudara Zuowun, jadi saya siap menyerahkan putri saya kepada Saudara Zuowun. Begitu kata-kata ini keluar, menimbulkan keributan. Setiap orang yang hadir secara alami tahu bahwa pemusnahan keluarga Bangsawan Saoyan terkait dengan Zuowun ini. Bahkan ada rumor bahwa keluarga Bangsawan Saoyan dimusnahkan oleh Zuowun ini. Adapun mengapa Zuowun memusnahkan keluarga Bangsawan Saoyan, selalu ada banyak perselisihan di kota Yan. Sekarang setelah Ruan Suan Feng mengatakan ini, kebenaran terungkap. Zuowun ini sebenarnya memusnahkan keluarga Bangsawan Saoyan dalam kemarahan karena putri keluarga Bangsawan Ruan. Zuowun tiba-tiba tersenyum, tapi senyumannya dingin dan tidak berperasaan. Ruan Suan Feng ini benar-benar tidak tahu malu. Mungkinkah dia benar-benar lupa bagaimana dia memperlakukan Zuowun di keluarga Ruan? Tatapan Zuowun langsung mengabaikan Ruan Suan Feng dan tertuju pada Ruan Lingyu. Dia berkata, Nona Lingyu, saya, Zuowun, terima kasih telah menyelamatkan hidup saya saat itu. Hutang menyelamatkan hidupku seberat gunung. Saya, Zuowun, tidak akan pernah melupakannya. Bagaimana kalau begini, ikuti saya untuk bergabung dengan Istana Iblis Puncak Surga. Saya akan membiarkan Master Demon memberi Anda sumber daya budidaya terbaik. Saat dia berbicara, Zuowun melambaikan tangan kanannya. Gelombang energi asal menyembur keluar dan mengangkat Ruan Lingyu, yang berada di belakang Ruan Suan Feng, ke sisinya. Tuan Muda Zuowun, ini bukan niatku. Itu semua adalah keputusan ayahku sendiri. Saya tidak tahu sebelumnya, kata Ruan Lingyu meminta maaf ketika dia datang ke sisi Zuowun. Tindakan Zuowun tentu saja menimbulkan keributan dan membuat banyak pejuang berhati-hati. Pada saat yang sama, banyak dari mereka memutuskan bahwa mereka tidak akan pernah memprovokasi keluarga Ruan di masa depan. Bagaimanapun, keluarga ini telah menjalin hubungan dengan Zuowun. Ruan Suan Feng sangat bersemangat. Dia sebenarnya tanpa malu-malu membawa Leng Ying dan berencana datang ke sisi Zuowun. Enyahlah. Apakah aku mengizinkan kalian berdua mengikutiku? Tatapan Zuowun menjadi dingin. Ketika dia melihat bahwa Ruan Suan Feng benar-benar ingin datang, Zuowun tidak menahan diri. Ekspresi Ruan Suan Feng membeku. Dia segera memaksakan senyum dan berkata, Adik Zuow, aku ayah Lingyu. Karena dia telah bergabung dengan istana iblis puncak surga, tentu saja kita harus menemaninya. Namun, sebelum Ruan Suan Feng bisa menyelesaikan kata-katanya, cahaya berdarah melintas di sisinya. Satu-satunya lengannya yang tersisa benar-benar patah, dan darah muncrat dengan deras. Cahaya berdarah itu terlalu cepat. Ruan Suan Feng bahkan tidak menyadari bahwa satu-satunya lengannya yang tersisa telah patah. Setelah itu, rasa sakit yang menusuk menjalar ke seluruh tubuhnya. Ruan Suan Feng menjerit kesakitan. Jangan menguji kesabaranku. Jika aku menyuruhmu enyahlah, enyahlah. Saya, Zuowun, telah mengatakan bahwa saya tidak berhutang pada keluarga Ruan Anda. Jika saya berhutang sesuatu, itu adalah nona Lingyu. Jika Anda, Ruan Suan Feng, tidak mengambil inisiatif untuk melawan saya, Zuowun, untuk menjilat keluarga aristokrat Saoyan, mungkin saya masih akan membantu keluarga Ruan Anda. Sayangnya, Anda ingin membunuh saya demi keluarga Bang Sawan Saoyan. Sekarang keluarga Bang Sawan Saoyan telah dihancurkan, kamu ingin mendapatkan bantuanku. Apakah kamu ingin aku, Zuowun, membiarkan masa lalu berlalu dan ditipu olehmu? Atau menurutmu aku, Zuowun, mudah tertipu seperti anak berusia tiga tahun. Suara Zuowun bergema di ruang terbuka seperti guntur, menyebabkan wajah Ruan Suan Feng dan Leng Ying menjadi sangat pucat. Mereka tidak menyangka Zuowun begitu kejam, atau begitu jelas tentang rasa terima kasih dan dendam. Para pembudidaya di sekitarnya juga tercengang dengan tindakan tiba-tiba Zuowun. Segera setelah itu, mereka semua memandang Ruan Suan Feng dengan ekspresi aneh. Dari kata-kata Zuowun, tampaknya Ruan Suan Feng telah melawan Zuowun untuk menjilat keluarga Bang Sawan Saoyan, dan bahkan ingin membunuh Zuowun. Betapa bodohnya hal itu, tidak heran jika Zuowun tidak ragu-ragu untuk bergerak. Mata indah Ruan Lingyu tampak rumit, tapi dia tidak menghentikan tindakan Zuowun. Setelah Ruan Suan Feng memanfaatkannya dalam banyak transaksi, Ruan Lingyu tidak terlalu menyayangi ayahnya. Pada akhirnya, dia hanyalah alat tawar-menawar di mata ayahnya yang bisa menghidupkan kembali keluarga. Ya ya, kami akan berangkat sekarang. Menahan rasa sakit yang luar biasa, Ruan Suan Feng meninggalkan tempat itu bersama Leng Yue dengan ekspresi sedih. Segera, mereka menghilang ke tengah kerumunan. Mungkin Ruan Suan Feng tidak menyangka segalanya akan berkembang ke arah ini. Jika dia tahu, dia tidak akan menonjol tanpa malu-malu. Tuan Muda Zuo, aku, Ruan Lingyu tiba-tiba berhenti bicara. Zuowun tersenyum tipis dan berkata, jangan terlalu memikirkannya. Di masa depan, kembangkanlah dengan benar di Istana Iblis Puncak Surga. Anda memiliki tubuh yin ekstrim yang lahir pada tahun yin, bulan yin, hari yin, jam yin. Anda memiliki bakat unik, dan Istana Iblis Puncak Surga sebenarnya sangat cocok untuk Anda. Gadis kecil ini memiliki tubuh yin ekstrim. Sang Dimendaois menatap Ruan Lingyu dengan takjub. Wajahnya yang acuh-ta'acuh tergerak. Ya, Ruan Lingyu menganggup dan berkata dengan agak gugup. Dimendaois adalah penguasa di kota yan. Di matanya, dia adalah eksistensi yang tidak terjangkau. Tentu saja, dia sangat gugup. Gadis kecil, apakah Anda bersedia menjadi murid langsung saya? Mata Dimendaois berkedip saat dia tiba-tiba bertanya. Ruan Lingyu terkejut. Dia tidak berharap Dimendaois menerimanya sebagai murid langsungnya. Dia tergagap dan tidak dapat berbicara. 937 Dimendao baru berusia 30-an, namun ia mampu menjadi salah satu dari lima penguasa kota yan. Selain itu, dia telah menciptakan teknik rahasia yang memungkinkan seseorang memasuki dao melalui iblis. Kekuatan bertarungnya sangat menakutkan dan dia bisa dikatakan jenius sejati. Menurut Zuawan, bakat Dimendao jauh lebih kuat daripada bakat Luhantian. Bagaimanapun, Dimendao masih sangat muda dan seharusnya tidak sulit baginya untuk mencapai alam kaisar. Masa depannya jelas tidak terbatas. Jika Ruan Lingyu menjadi murid langsung Dimendao, masa depannya akan sangat bagus. Oleh karena itu, Zuawan merasa lega karena menyerahkan Ruan Lingyu kepada Dimendao. Mendengar persetujuan Zuawan, Ruan Lingyu mengangguk ringan. Namun, ada sedikit kesedihan di matanya yang indah. Sebenarnya, dia ingin mengatakan bahwa dia ingin mengikuti Zuawan. Sejak Zuawan berkata demikian, Ruan Lingyu juga tahu bahwa dia tidak mungkin mengikuti sisi Zuawan. Ayo pergi. Ayo pergi ke Clear Void Valley untuk mengumpulkan bunga terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, tatapan Zuawan beralih ke Dimendao. Yang terakhir mengangguk dan berkata, ikuti saya. Clear Void Valley tidak jauh dari kota yan. Setelah mengatakan itu, Dimendao memimpin mereka keluar dari kota yan, meninggalkan banyak pembudidaya di kota yan yang menghela nafas dengan penyesalan. Beberapa ribu mil selatan kota yan, ada sebuah lembah besar. Lembah itu dikelilingi oleh lapisan pegunungan. Di sekitar pegunungan, untayan kabut putih susu memenuhi udara, samar-samar menutupi lembah besar itu. Sosok hijau langsung sampai di pintu masuk lembah. Orang ini adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan berjanggut. Dia memiliki sikap yang bijak. Itu adalah King Su, yang melarikan diri secara menyedihkan dari kota yan. Wajah King Su sangat muram. Dia tidak menyangka bahwa Zuawan sebenarnya akan memiliki lima pelayan penguasa surgawi. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Untungnya, dia memiliki harta karun seperti Win Imperial Nine Autumn untuk melarikan diri. Kalau tidak, dia akan tertinggal di kota yan selamanya. Ini benar-benar seperti mencoba mencuri seekor ayam hanya untuk akhirnya kehilangan nasi yang digunakan untuk memancingnya. Namun, di Mendau mungkin akan mendapat masalah besar. Memikirkan situasi di Mendau, King Su mengungkapkan senyuman sombong. Master Sekte Ketika kedua penjaga di pintu masuk lembah melihat King Su, mereka buru-buru membungku hormat. Pada saat yang sama, mereka membuka batasan di pintu masuk lembah dan mengundang King Su masuk. King Suzi mengangguk. Dengan mengibaskan lengan bajunya, dia mengeluarkan aura seperti orang bijak, menyebabkan kedua penjaga itu merasa sangat menghormatinya. Tidak lama setelah King Suzi memasuki lembah, beberapa seberkas cahaya terbang dari Cakrawala. Target mereka tidak lain adalah Clear Void Valley yang tersembunyi di balik awan. Suara mendesing. Suara mendesing. Sebanyak tujuh siluet berhenti di pintu masuk Clear Void Valley. Pemimpinnya adalah seorang pemuda. Dia menatap Clear Void Valley di depannya dan berkata kepada pria berjubah hitam berwajah dingin di belakangnya, Apakah ini Clear Void Valley? Pria berjubah hitam itu mengangguk dan berkata, Ya, namun, ada mantra pembatas di sekitar Clear Void Valley. Tidak mudah bagimu untuk masuk ke Clear Void Valley. Namun Zuawan berkata sambil tersenyum, Mungkinkah enam yang mulia surgawi masih belum bisa menembus mantra pembatas lembah King Su ini? Mata Tuhan Iblis menyipit dan dia dengan dingin berkata, Kamu ingin aku menjadi kulimu. Ini bukan kuli, ini kerjasama. Setelah menerobos Clear Void Valley ini, aku akan memberimu sepotong angin sembilan musim gugur. Namun, jika Anda tidak bekerja sama, Anda harus menanggung akibatnya. Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Lima yang mulia surgawi di belakangnya melangkah keluar dan dengan dingin menatap Master Demon. Kelopak mata Tuhan Iblis bergerak-gerak. Dia dengan dingin mendengus dan terbang menuju pintu masuk Clear Void Valley. Kekuatan dari lima yang mulia surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Master Demon. Oleh karena itu, dia hanya bisa menderita dalam diam. Tuhan Iblis dari Istana Iblis Puncak Surgawi. Mengapa Anda datang ke Clear Void Valley kami? Kedua penjaga di pintu masuk lembah segera mengenali Master Demon dan berteriak dengan dingin. Buka mantra pembatas di pintu masuk lembah atau mati. Kata Tuhan Iblis dengan acuh tak acuh. Wajah kedua penjaga itu memerah. Mereka dengan dingin berkata, Tuhan Iblis, apakah Anda ingin memulai perang antara lembah Clear Void dan Istana Iblis Puncak Surgawi? Anda benar-benar berani masuk ke Clear Void Valley kami sendirian. Kau tidak mau membukanya, lalu mati. Tuhan Iblis maju selangkah. Energi Iblis yang tak ada habisnya menyembur keluar dari tubuhnya. Kemudian, energi Iblis berkumpul menjadi pedang Iblis. Dengan tebasan pedang Iblis, energi Iblis yang mengerikan meledak dan menghantam mantra pembatas di pintu masuk lembah. Gemuruh. Tiba-tiba, seluruh Clear Void Valley berguncang. Pegunungan di sekitarnya semakin bergetar. Batuan yang tak terhitung jumlahnya berguling turun dari atas. Kedua penjaga di pintu masuk lembah terhuyung dan hampir terjatuh. Mereka dengan marah berteriak, Tuhan Iblis, jangan pergi terlalu jauh. Tuhan kita ada di dalam lembah. Saat dia keluar, kamu sudah mati. Biarkan orang tua itu keluar. Aku tidak sabar menunggu si tua bangka itu segera keluar. Kata Tuhan Iblis dengan acuh tak acuh. Gerakan tangannya juga tidak lambat. Clear Void Valley berguncang lebih keras lagi. Dan guncangan hebat ini akhirnya menarik perhatian semua murid di lembah. Ada banyak bangunan di Clear Void Valley. Awan dan kabut masih menyelimuti lembah. Itu penuh dengan pavilion, teras, dan sungai. Itu tampak seperti surga di bumi. Namun pada saat ini, guncangan yang menyelimuti seluruh Clear Void Valley benar-benar mengejutkan semua orang di lembah tersebut. King Su, yang baru saja kembali ke lembah, bahkan belum menghangatkan kursinya saat menghadapi hal semacam ini. Suasana hatinya yang awalnya buruk menjadi lebih buruk. Beraninya kamu masuk ke Clear Void Valley milikku. Kamu benar-benar tidak ingin hidup. Dengan itu, King Su berubah menjadi kepulan asap dan bergegas menuju pintu masuk lembah. Suara mendesing. Tidak lama kemudian, King Su tiba di pintu masuk lembah. Tapi ketika dia melihat Master Demon menyerang mantra pembatas, pupil matanya menyusut. Dia berteriak, Tuan Iblis, kamu sebenarnya tidak mati. Gerakan Tuan Iblis terhenti. Dia dengan dingin menatap King Su dan berkata, Kentut tua, apakah kamu benar-benar ingin aku mati? Huff, apa yang sedang kamu lakukan? Anda ingin masuk ke Clear Void Valley saya? King Su tidak menjawab pertanyaan Tuan Iblis. Itu benar. Baru saja, Senior King Suzi pergi terlalu cepat. Junior ini datang mengunjungi lembah King Su kali ini hanya untuk meminta bimbingan dari Senior King Suzi. Bagaimana saya bisa berharap bahwa penjaga di pintu masuk lembah terlalu kasar dan menghalangi jalan kami? Zuawan perlahan keluar dengan senyum tipis di bibirnya. Tatapannya acu-ta'acu saat dia menatap King Su. Zuawan, murid King Su menyusut. Segera setelah itu, dia menatap Master Iblis dan berkata, saya tidak menyangka bahwa Anda akan mencari perlindungan dengan Zuawan ini untuk menjalani kehidupan yang tercelah. Anda adalah pemimpin istana dari Istana Iblis Puncak Surgawi. Anda benar-benar tidak memiliki tulang punggung. Omong kosong, saya tidak mencari perlindungan pada Zuawan. Kita baru saja membuat kesepakatan, kata Tuan Iblis dengan dingin. King Su sedikit mengernyit. Dia menatap Zuawan dan berkata, Lembah Clear Void kami tidak menyinggung perasaanmu, teman kecil. Mengapa kamu datang ke sini kali ini? Zuawan menyeringai dan berkata, Junior ini memberanikan diri untuk berkunjung kali ini karena saya ingin meminta 10 atau lebih tablet pengendali angin 9 musim gugur kepada Senior King Su. Saya pikir Senior King Su akan dengan murah hati memberikannya kepada saya, bukan? Wajah King Su berkedut. Meminta 10 atau lebih tablet Wind Control 9 Autumn. Benda ini ditinggalkan oleh pendiri Clear Void Valley sebagai harta karun pelarian bagi generasi selanjutnya dari Clear Void Valley. Jumlahnya tidak banyak. Bocah ini sebenarnya meminta 10 tablet atau lebih. Bukankah ini perampokan yang mengerikan? Apa? Apakah Senior menganggap permintaan Junior ini terlalu berlebihan? Jika menurutmu itu berlebihan, Junior ini tidak akan memaksamu. Namun, Clear Void Valley Anda tidak perlu ada lagi. Pada titik ini, suara Zuawan dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Jangan melangkah terlalu jauh. 9 musim gugur pengendali angin ditinggalkan oleh pendiri Clear Void Valley. Itu milik leluhur tua. Bagaimana bisa begitu saja diberikan kepada orang lain? Adapun Anda ingin menghancurkan Clear Void Valley saya, saya rasa Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. King Su mencibir. Apakah begitu? Maka aku tidak akan menahan diri. Ziang, kamu dan Dimendaois bersama-sama melanggar batasan di pintu masuk lembah. Begitu Zuawan mengatakan ini, lima guru surgawi di belakangnya bergegas keluar pada saat yang bersamaan. Aura menakutkan meledak seperti gunung yang jatuh dari langit, menekan kedua penjaga di pintu masuk lembah hingga wajah mereka menjadi pucat. Sebenarnya ada lima guru surgawi. Termasuk Dimendaois, ada total enam Celestial Master yang bergabung untuk menyerang Clear Void Valley mereka. Kekuatan pertempuran ini terlalu menakutkan. Clear Void Valley mereka hanya memiliki satu guru surgawi, King Su. Namun, pemuda berpenampilan biasa ini sebenarnya mampu memimpin enam guru surgawi. Sungguh tidak terbayangkan. Ziang Tianzun dan empat lainnya tentu saja tidak akan melanggar perintah Zuawan. Mereka semua melepaskan aura terkuat mereka dan kemudian membombardir batasan di pintu masuk lembah. Dimendaois juga tidak mau kalah. Dia mengayunkan pedang iblisnya dan bergabung dengan Ziang Tianzun dan yang lainnya. Tidak baik, kita harus segera kembali ke lembah dan mengaktifkan Valley Protecting Grand Array. Ekspresi King Su sedikit berubah. Dia meraih kedua penjaga di depannya dengan tangan kanannya dan kemudian buru-buru bergegas kembali ke lembah. Dia tahu bahwa pembatasan di pintu masuk lembah tidak akan bertahan lama. Pada saat ini, seluruh Clear Void Valley berguncang lebih hebat lagi. Para murid di lembah juga panik. Mereka semua menebak-nebak apa yang terjadi di luar lembah. Kepala sekolah sudah kembali. Segera, murid-murid Clear Void Valley yang cemas ini melihat King Su bergegas mendekat. King Su tidak memperhatikan murid-murid biasa ini. Sebaliknya, dia pergi ke ola tertinggi di lembah, mengumpulkan lima tetua, dan memerintahkan mereka untuk mengaktifkan aray besar pelindung lembah. Kelima tetua juga menyadari bahwa situasinya kritis. Mereka tidak mengajukan pertanyaan apapun. Sebaliknya, mereka masing-masing mengambil tindakan dan mengaktifkan Grand Array Pelindung Lembah. Setelah beberapa saat, penghalang pelindung berwarna-warni muncul di luar lembah. Ini adalah aray besar pelindung lembah yang ditinggalkan oleh pendiri lembah Clear Void. Yang paling, pembatasan di pintu masuk lembah dengan cepat dipatahkan. Kemudian, Zhuawan membiarkan Ruan Lingyu tinggal di luar lembah dan bergegas ke lembah bersama enam penguasa surgawi. Setelah melewati lorong seperti jurang, mereka dengan cepat sampai di dalam lembah. Sayangnya, lembah tersebut saat ini diselimuti oleh formasi besar. Terlebih lagi, melihat kekuatan formasi besar ini, kekuatannya mungkin tidak lemah. Di sisi lain penghalang cahaya, King Su memimpin lima tetua dan menatap Zhuawan dan enam penguasa surgawi di belakangnya dengan ekspresi serius. Adapun para murid di dalam lembah, mereka semua dengan penuh rasa ingin tahu menatap tamu tak diundang di luar penghalang cahaya. Mereka sangat penasaran siapa yang berani menyerang Clear Void Valley mereka. Terlebih lagi, kepala sekolah mereka, King Suzi, tampak sangat gugup. Namun, ketika para murid Clear Void Valley melihat bahwa orang yang memimpin kelompok di luar penghalang cahaya sebenarnya adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun, mereka semua tercengang. Pemuda seperti itu benar-benar berani masuk tanpa izin ke Clear Void Valley mereka. Terlebih lagi, King Suzi bertindak sangat hati-hati. Ketika para murid Clear Void Valley melihat enam sosok mengesankan di belakang pemuda itu, mereka akhirnya terkejut. Itu karena tidak satu pun dari aura enam orang itu yang lebih lemah dari kepala sekolah mereka, King Suzi. 938 King Suzi menatap Zuo Wen dengan tatapan serius dan berkata, Zuo Wen, Clear Void Valley ku tidak memprovokasimu, kan? Mengapa kamu begitu sombong, dan bahkan berani menyerang Clear Void Valley milikku? Hasil Dia, Zuo Wen, aku tidak menyangka dia begitu muda. Dia kelihatannya baru berusia 20 tahun. Begitu kata-kata King Su keluar dari mulutnya, semua murid di lembah terguncang. Selama periode waktu ini, rumor tentang Zuo Wen telah menyebar dengan cepat di kota Yan. Bahkan mayoritas murid Clear Void Valley yang berjarak beberapa ribu mil jauhnya telah mendengar masalah Zuo Wen. Konon sebulan yang lalu, keluarga Sawyan dihancurkan oleh Zuo Wen. Selain itu, Zuo Wen ini memiliki ahli kemuliaan ilahi yang menjaganya. Namun kini sepertinya rumor tersebut salah. Zuo Wen ini tidak hanya memiliki satu ahli kemuliaan ilahi yang menjaganya. Dia jelas memiliki lima ahli kemuliaan ilahi. Ditambah di Mendauzi, totalnya ada enam ahli kemuliaan ilahi. Ini adalah kekuatan yang menakutkan, cukup untuk menyapu Clear Void Valley mereka. Jika bukan karena formasi pelindung lembah, lembah Clear Void pasti sudah berada dalam kekacauan sekarang. Senior King Su si, aku tidak ingin menimbulkan masalah di Clear Void Valley-mu. Aku hanya ingin meminta sembilan musim gugur pengendali angin. Senior King Su si, Anda tidak boleh pelit dengan mempertimbangkan sekte ini, bukan? Zuo Wen berkata sambil tersenyum tipis. Wajah King Su si berkedut. Dia berkata dengan dingin, sembilan musim gugur pengendali angin adalah harta yang ditinggalkan oleh sang pendiri. Bagaimana bisa diberikan kepada orang luar? Zuo Wen, meskipun kamu punya enam kemuliaan ilahi, tidak akan mudah menghancurkan formasi pelindung lembah milikku. Saya menyarankan Anda untuk pergi secepat mungkin. Kamu pikir kita tidak bisa memecahkannya? Sungguh menggelikan. Ziyang, kalian semua menyerang bersama-sama. Saya ingin melihat apakah yang disebut formasi pelindung lembah ini benar-benar kuat. Zuo Wen berkata dengan ekspresi dingin. Ya, Ziyang Tianzun mengangguk. Dia memimpin empat yang mulia surgawi lainnya, memperlihatkan aura yang mulia surgawi mereka, dan mulai menyerang penghalang cahaya di depan mereka. Di bawah tatapan Zuo Wen, dimendauzi mengerutkan bibirnya dan bekerja sama dengan Ziyang Tianzun dan yang lainnya untuk menyerang bersama. Ledakan, ledakan. Enam celestial agung masing-masing melancarkan serangan yang kuat. Dalam sekejap, semua jenis origen energi berwarna meledak. Seperti kembang api yang cemerlang, mereka muncul di langit di atas Clear Void Valley. Segera setelah itu, seluruh Clear Void Valley mulai bergetar hebat. Arai perlindungan lembah yang tampaknya kuat berada di ambang kehancuran. Cahaya di dalamnya bahkan meredup. Adegan ini menyebabkan King Suzi dan yang lainnya berkeringat dingin. Untungnya, meskipun formasi lembah pelindung tampaknya berada di ambang kehancuran, namun formasi tersebut sangat kokoh. Tidak peduli bagaimana Ziyang Tianzun dan yang lainnya menyerang, ia sebenarnya berhasil memblokir serangan gabungan dari enam guru surgawi. Ziyang Tianzun dan yang lainnya mengerutkan kening. Setelah serangkaian serangan, mereka berhenti menyerang dan perlahan mundur. Mereka memandang Zua Wen seolah-olah menanyakan pendapatnya. Zua Wen sedikit mengernyit. Tampaknya formasi besar pelindung lembah di lembah Clear Void ini memang tidak biasa. Ia sebenarnya mampu bertahan begitu lama tanpa roboh. Anak, Anda harus menemukan inti formasi dari arai perlindungan lembah ini. Hanya dengan menembusnya Anda dapat menghancurkan arai perlindungan lembah ini sepenuhnya. Kekerasan tidak cukup untuk menghancurkannya sama sekali. Suara Xiao Hei terdengar di benak Zua Wen. Zua Wen mengangguk. Secara alami, dia tahu bahwa jika dia ingin menghancurkan susunannya dengan mudah, dia harus menemukan inti formasi. Namun, arai perlindungan lembah ini sangat besar sehingga tidak mudah untuk menemukan inti formasi. Terlebih lagi, dia tidak tahu apa-apa tentang arai. Xiao Hei, aku harus mengandalkanmu untuk menghancurkan susunan ini. Zua Wen berkata dengan canggung. Aku tahu itu. Raja naga ini harus melakukannya lagi. Mulailah bertransformasi menjadi wujud manusia nagamu. Setelah itu, serahkan kendali tubuhmu kepadaku. Xiao Hei menginstruksikan. Zua Wen mengangguk. Kabut hitam pekat menyembur keluar dari selah alisnya. Kabut ini menyelimuti seluruh tubuhnya. Suara dislokasi tulang yang menusuk telinga terdengar. Zua Wen berubah menjadi wujud manusia naga yang ditutupi paku tulang. Matanya berwarna emas gelap yang aneh. Pada saat ini, King Suzy dan yang lainnya dilembah menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa enam penguasa surgawi tidak mampu menghancurkan arai perlindungan lembah. Zua Wen, arai perlindungan lembah ini bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan dengan kekerasan. Anda sebaiknya mundur. Jika tidak, Anda hanya akan membuang-buang waktu di sini. King Suzy sangat percaya diri saat ini. Namun, satu-satunya tanggapan yang dia terima adalah keheningan yang lama. Segera setelah itu, dia mengalihkan pandangannya. Tanpa disadari, seluruh tubuh Zua Wen ditutupi sisik naga, dan ada ekor naga besar di belakangnya. Dia tampak sangat aneh. Kapan anak ini menjadi begitu aneh? King Suzy bergumam pelan. Sebelum dia bisa bereaksi, Zua Wen, yang telah berubah menjadi wujud manusia naga, melompat dan tiba di atas arai perlindungan lembah. Mata emas gelapnya memancarkan cahaya yang tajam. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Setan Dao Zi bertanya dengan bingung. Namun, Ziang Tianzun dan yang lainnya tidak menjawabnya karena mereka juga tidak tahu apa yang sedang dilakukan Zua Wen. Seharusnya ada di sekitar sini. Xiao Hei bergumam pelan. Kemudian, siku kanannya tiba-tiba mengenai arai perlindungan lembah. Paku tulang yang tajam memancarkan cahaya dingin yang tajam. Huff, Zua Wen, bahkan enam penguasa surgawi tidak mampu menghancurkan arai perlindungan lembah. Apa menurutmu kamu bisa menghancurkannya setelah berubah menjadi keadaan yang mengerikan? King Suzy mendengus dingin. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Zua Wen tidak memperhatikan ejekan King Suzy. Sikunya mengenai arai perlindungan lembah dan sebuah kekuatan dahsyat tercurah. Seluruh arai perlindungan lembah sepertinya terhenti pada saat ini. Yang paling retakan mulai menyebar ke segala arah dari pusat arai perlindungan lembah. Kemudian, perisai cahaya dari vali protection arai hancur menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya di depan mata semua orang. Lembah King Suzy menjadi sunyi senyap. Senyuman di wajah King Suzy juga membeku. Dia tampak seperti baru saja melihat hantu dan mulutnya terbuka lebar. Itu rusak. King Suzy bergumam dengan ragu. Lima tetua di sampingnya menelan ludah mereka dan mengangguk dengan susah payah. Kemudian, mereka melontarkan satu kata, iya, ekspresi wajah Xiang Tianzun dan yang lainnya bahkan lebih menarik. Arai perlindungan lembah yang telah lama diserang oleh kenam penguasa surgawi ternyata dipatahkan dengan mudah oleh Zua Wen. Terlebih lagi, sepertinya Zua Wen hanya menyerang sekali dan arai perlindungan lembah hancur seperti kaca. Mereka tiba-tiba merasa martabat mereka sebagai penguasa surgawi telah terpukul keras. Kalahkan King Suzy. Suara Zua Wen terdengar. Xiang Tianzun dan yang lainnya akhirnya sadar. Mereka menghentakkan kaki dan terbang menuju King Suzy. King Suzy juga sadar dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Dia ingin menghentikan Xiang Tianzun dan yang lainnya. Sayangnya, apakah itu kekuatan atau jumlah penguasa surgawi? King Suzy benar-benar kalah dengan kelompok Zua Wen. Dalam waktu singkat, King Suzy ditangkap oleh Xiang Tianzun. Para murid di lembah King Su semuanya tampak bingung, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Pemimpin mereka, King Suzy, telah ditangkap. Perlawanan mereka sia-sia. Jangan bunuh aku, King Suzy berkata dengan panik. Pada saat ini, Zua Wen telah meninggalkan kondisi manusia naganya. Dia perlahan berjalan ke arah King Suzy dan berkata dengan sikap yang agak nakal, jangan khawatir. Aku, Zua Wen, bukan orang yang haus darah. Keluarkan semua angin sembilan musim gugur yang kamu miliki. Jangan main-main. Jika-jika tidak, aku akan benar-benar membunuhmu. Wajah King Suzy menegang. Namun, ketika dia melihat tatapan dingin Zua Wen, dia menghela nafas pelan dan mengeluarkan lima sembilan angin musim gugur dari cincin spiritualnya dan menyerahkannya kepada Zua Wen. Itu saja. Zua Wen menunjuk ke lima sembilan angin musim gugur dan bertanya. Ya, itu saja, kata King Suzy buru-buru. Sudut mulut Zua Wen sedikit melengkung ketika dia berkata, Senior King Su, bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi aku hanya ingin memastikannya. Bisakah kamu menunjukkan item di cincin spiritualmu untuk melihat apakah kamu benar-benar tidak punya apa-apa lagi? King Suzy ragu-ragu. Cincin spiritual di tangannya adalah simbol dari pemimpin lembah King Su. Ia juga ditinggalkan oleh pendiri lembah King Su. Ruangnya jauh lebih besar daripada cincin spiritual biasa. Bagaimana dia bisa dengan santai menunjukkannya kepada orang lain? Hmm, mungkinkah Senior King Suzy tidak mempercayaiku, Zua Wen? Suara Zua Wen tiba-tiba menjadi dingin. Aura Xiang Tianzun dan yang lainnya juga menjadi semakin menakutkan. Hal ini membuat hati King Suzy bergetar. Dia tidak punya pilihan selain melepas cincin spiritual, menghapus jejaknya, dan menyerahkannya kepada Zua Wen. Tentu saja aku percaya pada adik Zuo. Ambillah dan lihatlah, kata King Suzy dengan pedih. Setelah mengambil cincin spiritual, Zua Wen dengan santai memeriksanya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa ruang di cincin spiritual King Suzy sebenarnya sangat besar. Setidaknya 10 kali lipat ukuran cincin spiritual biasa. Cincin spiritual ini tidak biasa. Selain itu, ada banyak batu spiritual di cincin spiritual. Di antaranya, terdapat hampir 1 juta batu spiritual kelas atas dan beberapa juta batu spiritual kelas menengah. Kekayaan di tubuhnya sebenarnya jauh lebih kaya dibandingkan dengan keluarga Sao Yan. King Suzy tidak berbohong. Memang tidak ada angin 9 musim gugur tambahan di cincin spiritual. Itu pada dasarnya diisi dengan batu spiritual. Adik Zuo, bukankah kamu harus mengembalikan cincin spiritual kepadaku? King Suzy tiba-tiba mengingatkan Zua Wen. Zua Wen dengan lembut membelai cincin spiritual King Suzy, lalu melepaskan cincin spiritual lainnya dari tangannya. Dia mengosongkan isi cincin spiritual dan melemparkannya ke King Suzy, sambil berkata, Menurutku cincin spiritualmu sangat cocok dengan milikku. Bagaimana kalau kita bertukar? Sudut mulut King Suzy bergerak-gerak. Mungkinkah Zua Wen menjadi tidak tahu malu lagi? Dia sebenarnya berani menukar cincin spiritual di depannya. Apa perbedaan antara ini dan perampokan? Melihat ekspresi senior King Suzy, Sepertinya kamu tidak terlalu puas dengan cincin spiritualku. Zua Wen menyeringai, memperlihatkan sederet gigi dingin. King Suzy tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dia telah mengutuk 18 generasi leluhur Zua Wen di dalam hatinya. Namun, wajahnya penuh dengan senyuman, dan dia berkata, Karena adik Zua Wen menyukainya, kita bisa bertukar pikiran. Sekarang, King Suzy tidak berani menolak. Karakter Zua Wen tidak dapat diprediksi. Apalagi nyawanya ada di tangannya. Bagaimana dia bisa mempertaruhkan nyawanya untuk menolak Zua Wen? Caraku melakukan sesuatu memang sedikit tidak pantas. Namun, karena senior King Suzy bersikeras untuk bertukar pikiran denganku, Maka dengan enggan aku akan menerimanya. Zua Wen terkeke dan secara terbuka meletakkan cincin spiritual King Suzy di tangannya Tanpa sedikitpun rasa malu di wajahnya. Sementara itu, King Suzy sudah mengutuk dalam hatinya. Zua Wen ini pasti mengucapkan kata-kata itu dengan sengaja untuk memprovokasi dia. Karena masalah ini sudah diselesaikan, kami tidak akan mengganggu senior lagi. Selamat tinggal. 939 Cincin spiritual di jari King Su disebut cincin King Su. Ini adalah kenang-kenangan dari kepala sekolah lembah King Su. Itu adalah cincin spiritual kelas atas yang dibuat oleh pendiri lembah King Su. Demon Daois memandang Clear Void Ring di tangan Zua Wen dengan rasa iri dan melanjutkan, Ruang di Clear Void Ring Anda lebih dari 10 kali lipat dari cincin roh biasa. Ini jauh lebih praktis daripada cincin roh biasa. Ada sedikit keheranan di mata Zua Wen. Dia tidak menyangka cincin King Su ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Itu sebenarnya ditempa oleh pendiri lembah King Su. Dari formasi pelindung lembah dan cincin King Su ini, terlihat bahwa pendiri lembah King Su sama sekali tidak sederhana. Dengan jentikan jarinya, Zua Wen menyerahkan 9 musim gugur pengendali angin kepada Demon Daois dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ini adalah 9 musim gugur pengendali angin yang saya janjikan untuk diberikan kepada Anda. Simpan dengan baik. Tuan Iblis terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Zua Wen benar-benar akan memberinya harta tertinggi seperti penjaga angin 9 musim gugur. Setelah menyingkirkan penjaga angin 9 musim gugur, mata Tuan Iblis bersinar karena terkejut. Angin mendominasi 9 musim gugur ini sangat berguna dalam situasi hidup atau mati. Tidak ada bedanya dengan memiliki kehidupan ekstra, tetapi Zua Wen tetap memberinya kehidupan. Hal ini menyebabkan perasaan yang tak terlukiskan melonjak di hati Tuan Iblis. Jangan menatapku seperti itu. Aku, Zua Wen, tentu saja akan menghormati kata-kataku, kata Zua Wen dengan tenang. Iblis Daois menganggup dan menangkupkan tangannya ke arah Zua Wen, sambil berkata, terima kasih banyak. Setelah itu, kelompok tersebut tidak berbicara sepatah katapun. Setelah setengah hari, Dimen Daois membawa Zua Wen ke Istana Iblis Puncak Surgawi. Segera setelah mereka tiba di Istana Iblis Puncak Surgawi, Dimen Daois menganugerahkan Zua Wen gelar murid utama di depan banyak murid Istana Iblis Puncak Surgawi. Statusnya hampir sama dengan Dimen Sado. Tentu saja, posisi Dimen Sado juga jatuh di kepala Zua Wen. Karena itu, masalah ini menyebabkan keributan besar di Istana Iblis Puncak Surgawi. Banyak murid yang sedikit merasa tidak yakin. Mereka juga tahu bahwa Mo Ying telah meninggal di Kota Yan. Namun, mereka belum mengetahui alasan pastinya. Tapi begitu Dimen Sado mati, Master Dimen Dao benar-benar menganugerahkan seorang pemuda aneh sebagai murid tertuanya. Statusnya sama dengan Dimen Sado, dan orang ini sepertinya memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki Dimen Sado. Dalam sekejap, Zua Wen menjadi sasaran kritik publik di Istana Iblis Puncak Surgawi. Namun, karena Zua Wen mengasingkan diri segera setelah dia memasuki Istana Iblis Puncak Surgawi, para murid yang tidak yakin tidak memiliki kesempatan untuk memprovokasi Zua Wen. Namun, justru karena perilaku inilah para murid Istana Iblis Puncak Surgawi dengan jahat menebak bahwa Zua Wen takut ditantang oleh murid lain dan menggunakan alasan mengasingkan diri untuk menghindari pertempuran. Zua Wen tentu saja tidak tahu tentang tebakan jahat para murid Istana Iblis Puncak Surgawi. Bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan terlalu memperhatikannya. Jenius nomor satu dari Istana Iblis Puncak Surgawi, Mo Ying, dibunuh olehnya dan Tuan Iblis bahkan lebih takut padanya. Kenapa dia terlalu memperhatikan kentang goreng di Istana Iblis Puncak Surgawi? Setelah Ruan Lingyu dibawa kembali ke Istana Iblis Puncak Surgawi, dia diterima sebagai murid langsung oleh Master Dimendao. Di bawah bimbingan Master Dimendao, dia juga mengasingkan diri. Istana Iblis Puncak Surgawi dibangun di atas puncak gunung yang tingginya puluhan ribu kaki. Puncak gunung ini dikelilingi kabut hitam yang aneh. Kabut hitam ini bergulung sembarangan seolah bisa berubah menjadi puluhan ribu setan. Di puncak gunung, terdapat sebuah istana megah yang berdiri tegak. Bagian atas istana yang tajam menampakkan ketajaman dan kesombongan yang tidak bisa dilihat secara langsung. Di aula luas salah satu istana, sesosok tubuh kesepian sedang duduk bersila di atas sajadah. Orang ini berusia sekitar 20 tahun. Rambut panjangnya menutupi bahunya dan dadanya bergerak naik turun secara ritmis. Napasnya stabil. Perlahan membuka matanya, Zua Wen menjentikan jarinya dan mengeluarkan kristal biru. Di dalam kristal biru, ada cacing yang terus menggeliat. Itu adalah larva parasit es jiwa hitam 10.000 tahun yang dia keluarkan dari tubuh Ruan Linyu. Xiao Hei, hal ini sepertinya menjadi sangat tidak sabar selama periode waktu ini. Bagaimana saya harus menghadapinya? Zua Wen sedikit mengernyitkan alisnya. Selama periode waktu ini, larva parasit es jiwa hitam 10.000 tahun terus-menerus mengeluarkan tangisan yang melengking. Itu seperti babi yang disembeli, menyebabkan hati Zua Wen kacau. Larva parasit es jiwa hitam 10.000 tahun ini berada pada saat yang genting untuk keluar dari kepompongnya dan berubah menjadi kupu-kupu. Karena kamu, ia sangat kesakitan sekarang. Tanpa nutrisi energi dingin, ia tidak akan hidup selama ini. Panjang, mata Xiao Hei berkedip. Ini akan mati. Xiao Hei, bukankah kamu mengatakan bahwa larva parasit es jiwa hitam 10.000 tahun ini keluar dari kepompongnya dan berubah menjadi kupu-kupu es jiwa hitam? Dan kupu-kupu es jiwa hitam ini memiliki potensi yang besar. Jika dipelihara, bisa menjadi kaisar iblis. Lalu adakah cara lain agar ia berhasil keluar dari kepompongnya dan bertransformasi menjadi kupu-kupu? Zua Wen tiba-tiba bertanya. Dia sangat jelas bahwa kupu-kupu es jiwa hitam ini memiliki potensi besar. Jika ada pasokan energi dingin yang kuat, kupu-kupu es jiwa hitam ini akan terus berevolusi dan akhirnya berubah menjadi kaisar iblis. Itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Zua Wen sangat tergoda dengan hal ini. Itu sangat sulit. Menurut catatan kuno, jika larva parasit es jiwa hitam 10.000 tahun ini ingin keluar dari kepompongnya dan berubah menjadi kupu-kupu, hal itu hanya dapat dilakukan dengan bantuan seorang gadis dengan tubuh yin yang ekstrim. Raja naga ini belum pernah mendengar metode lain. Xiao Hei menggelengkan kepalanya. Sajak suci es di rune suci api es rune suci adalah tempat yang sangat yin dan sangat dingin. Jika kita memasukkan larva parasit es jiwa hitam 10.000 tahun ini ke dalam rune suci es, menurut Anda apakah mungkin untuk melakukannya? Memeliharanya, mata Zua Wen bersinar terang. Ketika Zua Wencai memperoleh larva parasit es jiwa hitam 10.000 tahun, dia telah mempertimbangkan untuk menggunakan rune suci es untuk memelihara mereka. Namun, dia pernah mengalami krisis sebelumnya, jadi Zua Wencai tidak menerapkannya. Sekarang semuanya telah beres, Zua Wen secara alami mulai mempertimbangkan larva parasit es jiwa hitam 10.000 tahun ini. Apa yang Anda katakan masuk akal, tetapi metode ini belum pernah dicoba sebelumnya. Xiao Hei berkata dengan ragu-ragu. Kalau begitu, ayo kita mencobanya. Saat Zua Wen berbicara, Holy Rooney of Ice di punggung tangan kirinya tiba-tiba bersinar terang. Kemudian, gelombang energi dingin menyembur keluar dan membungkus parasit es jiwa hitam 10.000 tahun di tangannya. Benar saja, ketika energi dingin menyelimuti larva parasit es jiwa hitam 10.000 tahun, larva tersebut benar-benar berhenti mengaum. Tubuhnya yang berdaging, yang terus-menerus merontah, juga menjadi tenang. Ini efektif. Melihat pemandangan ini, Zua Wen berseri-seri dengan gembira. Ini benar-benar efektif. Wah, kamu bisa memasukkan larva parasit es jiwa hitam 10.000 tahun ini ke dalam Holy Rooney of Ice. Jika larva sudah keluar seluruhnya dari kepompongnya, Anda bisa melepaskannya. Selama periode ini, energi dingin di Holy Rooney of Ice akan terus memelihara larva. Xiao Hei melanjutkan. Zua Wen mengangguk. Dengan pikiran, energi dingin yang membungkus larva parasit es jiwa hitam 10.000 tahun bergetar dan menariknya sepenuhnya ke dalam Holy Rooney of Ice. Awalnya, ada ruang kecil di dalam Holy Rooney of Ice and Fire. Namun, ruang ini hanya berisi energi es dan api. Benda lain tidak dapat ditempatkan di dalam. Larva parasit es jiwa hitam 10.000 tahun terbungkus energi dingin dan merupakan spesies atribut es. Secara alami, itu bisa memasuki Holy Rooney of Ice. Zua Wen tahu bahwa larva parasit es jiwa hitam 10.000 tahun akan membutuhkan waktu lama untuk benar-benar keluar dari kepompongnya dan menjadi kupu-kupu. Oleh karena itu, dia harus menunggu dengan sabar. Setelah berurusan dengan larva parasit es jiwa hitam 10.000 tahun, Zua Wen mengeluarkan slip batu giyok hitam dari dadanya. Slip giyok ini dikelilingi oleh gumpalan kabut hitam yang terlihat sangat aneh. Slip giyok ini diberikan kepadanya oleh Demon Daoist. Ini mencatat metode rahasia Demon Daoist memasuki dao dengan Demon Daoist, serta beberapa pengalaman dan wawasan kultifasinya. Anak laki-laki, jika Anda benar-benar dapat memahami metode memasuki dao dengan Demon Daoist, maka Anda dapat membuka sebagian kekuatan mata iblis dari mata iblis Buddha. Xiao Hei menasihati. Akankah mata iblis dari mata iblis Buddha dapat membantu kultifasi saya memasuki dao bersama Demon Daoist? Zua Wen tiba-tiba bertanya. Tentu saja, mata iblis Buddha diubah dari Buddha sejati dan iblis sejati. Setelah disempurnakan oleh petapa iblis pertarungan Buddha selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ini sangat bermanfaat bagi metode budidaya iblis Buddha. Xiao Hei mengangguk. Mendengar ini, tangan kanan Zua Wen menyentuh sela-sela alisnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya hitam kemasan menyapu dari antara alisnya dan berubah menjadi mata yang berganti-ganti antara cahaya hitam kemasan. Mata setan. Zua Wen dengan ringan berteriak, cahaya hitam kemasan dari mata iblis Buddha perlahan menghilang dan digantikan oleh gumpalan kegelapan yang sangat dalam. Itu berubah menjadi mata iblis. Aura iblis menyebar dari mata iblis dan menyebar ke seluruh tubuh Zua Wen, menyebabkan seluruh tubuh Zua Wen dipenuhi dengan aura iblis yang mengerikan, seolah-olah dia adalah iblis besar yang tidak dapat diampuni. Zua Wen diam-diam merasakan aura iblis yang datang dari mata iblis dan memahami demon dao yang terkandung di dalamnya. Kemudian, dia membuka slip batu giok hitam di depannya dan membaca isinya. Sejak awal waktu, demon dao telah didirikan. Memasuki dao dengan demon daois adalah bebas dan tidak terkekang. Di antara segalanya, akulah satu-satunya. Jika aku ingin menutupi langit, langit akan menjadi gelap. Isi misterius terlintas di benak Zua Wen dari slip batu giok. Isinya adalah pengalaman dan metode demon daois ketika pertama kali memasuki dao bersama demon daois. Apalagi isinya sangat mendominasi. Demon dao adalah dao dari diri sendiri. Itu adalah dao diri yang lebih memilih mengkhianati dunia daripada mengkhianati diri sendiri. Di dalam hati iblis sejati, semua orang bukanlah apa-apa. Hanya diri sendiri yang merupakan satu-satunya dao. Demon dao yang sebenarnya hanya memiliki obsesi untuk menjadi lebih kuat. Untuk mengejar dao, seseorang dapat meninggalkan semua obsesi. Merasakan kebenaran demon dao, Zua Wen sedikit mengernyit. Tampaknya di men dao adalah dao kekejaman. Meskipun Zua Wen terkadang sangat dingin dan kejam, mustahil baginya untuk mencapai alam kekejaman. Anak, selama Anda menjaga hati Anda, terlepas dari apakah Anda menjadi iblis atau Buddha, itu hanyalah media kekuatan besar. Xiao Hei tiba-tiba mengingatkan. Mendengar ini, mata Zua Wen terkejut. Segera, ekspresi jelas muncul di wajahnya. Xiao Hei benar, entah itu menjadi Buddha atau iblis, itu hanyalah cara untuk mendapatkan kekuatan besar. Selama dia menjaga hatinya, itu akan baik-baik saja. Memikirkan hal ini, Zua Wen perlahan berdiri. Mata iblis di antara kedua alisnya menjadi semakin dalam. Gelombang aura iblis melonjak, hampir membungkus seluruh tubuh Zua Wen. 940. Waktu berlalu dan dua bulan berlalu dalam sekejap mata. Hampir semua murid istana iblis telah berkumpul di lapangan iblis surgawi di istana iblis puncak surgawi. Itu sibuk dengan aktivitas. Besok adalah hari di mana mereka akan menuju ke halaman luar Akademi Jiasen. Hari ini, lima orang akan berkumpul di kota Yan dan Kaisar Api akan membawa mereka ke lokasi penilaian. Adapun banyak murid istana iblis puncak surga, bayangan iblis, salah satu dari lima, telah meninggal di kota Yan tiga bulan lalu. Adapun Zua Wen, dia baru saja bergabung dengan istana iblis puncak surga belum lama ini. Oleh karena itu, murid-murid ini datang untuk membujuk guru iblis untuk menggantikannya. Astaga! Dimendau perlahan muncul di lapangan setan surgawi. Namun, pandangannya tertuju pada istana hitam tidak jauh dari sana. Istana ini dirancang khusus untuk Zua Wen. Dua bulan lalu, dia telah mencatat metode rahasia memasuki dao menggunakan dimendau pada slip giyok dan memberikannya kepada Zua Wen. Setelah itu, Zua Wen segera mengasingkan diri di istana. Ambang batas untuk memasuki dao menggunakan dimendau sangat tinggi. Meskipun metode rahasianya diciptakan oleh dimendau, dia telah menghabiskan hampir setengah tahun untuk memahami dasar-dasarnya. Oleh karena itu, dimendau secara alami tidak berpikir bahwa Zua Wen akan dapat memahami metode rahasia memasuki dao menggunakan dimendau dalam dua bulan. Tuan Istana. Sekelompok orang keluar dari lapangan setan surgawi. Ada total tujuh orang dalam kelompok ini, dan semuanya memiliki aura yang kuat. Orang yang memimpin memiliki aura paling kuat. Orang ini mengenakan pakaian hitam ketat, rambut hitam pendek, dan cincin perak di hidungnya. Matanya dipenuhi dengan kejahatan. Ketika mereka bertujuh keluar, keributan terjadi di lapangan setan surgawi. Banyak murid memandang mereka bertujuh dengan ketakutan dan ketakutan di mata mereka. Jelas sekali, ketujuh dari mereka cukup terkenal dan mengintimidasi di Istana Iblis Surgawi. Tujuh pengusir kejahatan. Aku bertanya-tanya mengapa mereka ada di sini. Apakah kamu tidak tahu? Pemimpin tujuh penolak jahat, Mo Ling, menerobos ke alam Suanzun sebulan yang lalu. Kali ini, dia mungkin ke sini untuk meminta tempat Mo Ying atau bahkan menggantikan Mo Ying. Kekuatan Mo Ling memang lumayan. Saat itu, dia hanya berada di urutan kedua setelah Mo Ying di Istana Iblis Surgawi. Namun, ku dengar tempat itu telah diberikan kepada pendatang baru oleh Kepala Istana. Bisakah Mo Ling datang? Diskusi perlahan terdengar saat semua orang menatap tindakan tujuh pria Iblis tanpa berkedip. Apa itu? Tuan Iblis bertanya dengan dingin. Mo Ling dan yang lainnya membungkuk hormat, dan Mo Ling berkata, Tuan Istana. Sebulan yang lalu, Mo Ling berhasil memasuki alam Suanzun. Dari segi kekuatan, dia sebenarnya tidak lebih lemah dari Mo Ying saat itu. Awalnya, saya seharusnya menggantikan posisi Mo Ying, tetapi Kepala Istana memberikan semua kemuliaan dan status murid tertua kepada murid baru, jadi Mo Ling tidak puas. Bibir Tuan Iblis melengkung dan dia berkata, Kamu benar-benar tidak yakin. Mo Ling membeku sejenak sebelum menjawab, Memang benar. Istana Iblis puncak surgawi kita berbicara dengan kekuatan. Kita bahkan tidak tahu seberapa kuat murid baru itu. Memberinya posisi Kepala Murid secara gegabuh sudah tidak pantas. Oleh karena itu, Mo Ling berharap Ketua Istana bisa memberiku kesempatan yang adil untuk berkompetisi. Jika orang itu lebih kuat dariku, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika dia lebih lemah dariku, maka dia tidak memiliki kualifikasi untuk memilikinya. Tempat itu, nada suara Mo Ling mengandung aura yang tajam. Tuan Iblis memandang Mo Ling dengan tatapan aneh. Dia secara alami tahu betapa kuatnya Zua Wen. Selain itu, budidaya Zua Wen berada pada tahap awal alam berdaulat, yang satu alam lebih tinggi dari Mo Ling. Sekarang, Mo Ling sebenarnya mengusulkan untuk menantang Zua Wen. Bukankah itu hanya mencari kematian? Mo Ling juga melihat tatapan aneh di mata Tuan Iblis dan berpikir bahwa Tuan Iblis ingin melindungi Zua Wen, jadi dia berkata dengan sedikit ketidakpuasan, Tuan Istana, bukan karaktermu yang bias. Terlebih lagi, Istana Iblis puncak surgawi kami selalu mengikuti hukum rimba. Mungkinkah Ketua Istana ingin bersikap bias terhadap pendatang baru itu? Tuan Iblis menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, karena kamu ingin menantangnya, tentu saja aku tidak akan menghentikanmu. Terlebih lagi, jika Anda bisa mengalahkan orang itu, maka memberikan tempat kepada Anda adalah hal yang biasa. Namun, semuanya harus menunggu sampai dia keluar dari pengasingan. Sudut mulut Mo Ling sedikit melengkung saat dia mengangguk. Dia kemudian berdiri di samping dengan enam orang di belakangnya, diam-diam menunggu Zua Wen keluar dari pengasingan. Namun, saat matahari sudah tinggi di langit, Zua Wen masih belum keluar dari pengasingan. Banyak murid yang menunggu di lapangan setan surgawi mulai merasa sedikit gelisah. Mereka semua menduga Zua Wen takut dan tidak berani keluar. Mo Ling menyilangkan lengannya, dan rasa jijik di matanya menjadi semakin kuat. Dia yakin Zua Wen mungkin sangat takut. Tatapan Master Demon masih acu-ta'acu, seolah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa membuatnya mengungkapkan emosi lain. Ledakan. Tiba-tiba, pilar darah membumbung ke langit dari istana Zua Wen. Itu seperti pilar yang menopang langit saat menembus langit. Niat iblis mengerikan menyebar dari istana, menyebabkan seluruh istana iblis puncak surgawi bergetar. Niat iblis yang sangat mengerikan. Bisakah niat iblis ini dilepaskan oleh murid baru? Merasakan niat iblis yang menakutkan, semua orang di lapangan iblis surgawi terkejut. Beberapa murid yang lebih lemah bahkan merasakan kaki mereka menjadi lunak dan mereka hampir berlutut di tanah. Niat iblis ini terlalu menakutkan, menyebabkan mereka merasakan ketundukan di dalam hati mereka. Mo Ling, yang awalnya meremehkan matanya, juga sedikit tergerak saat ini. Dia mengerutkan alisnya dan ada sedikit ketakutan di matanya. Sepertinya murid baru ini tidak sederhana. Dia ternyata mampu melepaskan kekuatan keinginan iblis yang begitu mengerikan. Tidak heran jika ketua istana memberikan posisi kepala murid kepadanya. Namun, mata Mo Ling dipenuhi semangat juang. Bahkan jika orang ini memiliki niat iblis yang kuat, dia masih percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Selama dia mengalahkan orang ini, dia akan menjadi jenius nomor satu di generasi baru istana iblis puncak surgawi. Di lapangan iblis surgawi, orang yang paling terkejut adalah Dimendaois, yang memiliki ekspresi acuh-ta'acuh sejak awal. Pada saat ini, tubuh Dimendaois bergetar. Tatapannya membeku saat dia menatap kosong ke arah pilar darah yang mengjulang tinggi. Orang lain mungkin hanya merasa bahwa niat iblis di pilar darah sangat kuat, tapi dia bisa melihat sesuatu yang lebih dalam. Niat iblis ini memang sangat kuat dan dilepaskan di bawah kendali seseorang. Hanya seniman bela diri yang telah menguasai kekuatan keinginan iblis yang bisa melepaskan kekuatan keinginan iblis yang begitu menakutkan. Sang Dimendaois segera teringat pada Zuowen. Mungkinkah Zuowen telah memahami langkah awal memasuki dao bersama iblis dalam waktu dua bulan. Orang ini, Dimendaois sangat terkejut. Bakat Zuowen sangat tinggi hingga melebihi ekspektasinya. Saat itu, dia telah menggunakan setengah tahun untuk menguasai teknik demonik dao. Ini sudah dianggap waktu yang singkat. Namun, dia tidak menyangka Zuowen justru akan memperpendek rekor waktunya sebanyak tiga kali lipat. Hanya butuh dua bulan baginya untuk memahami tahap awal teknik rahasia memasuki dao melalui iblis. Suara mendesing. Sesosok bergegas keluar dari pilar darah dan dengan cepat tiba di langit di atas lapangan setan surgawi. Semua orang mengangkat kepala dan melihat seorang pemuda dengan rambut merah darah dan mata merah darah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura iblis yang sangat kuat. Seluruh tubuh pemuda ini diselimuti aura darah yang menakutkan. Sosoknya samar-samar terlihat dan tampak sangat misterius. Anak ini sebenarnya telah melangkah ke dalam dao pembantaian iblis. Terlebih lagi, dia telah menguasai teknik dao iblis dengan sangat cepat. Mungkinkah anak ini pernah mengalami dao iblis sebelumnya? Terlebih lagi, pengalaman ini terkait dengan dao iblis pembantaian. Jadi dia melangkah ke dao pembantaian iblis. Melihat sosok yang seluruh tubuhnya dipenuhi aura darah, mata dimen daois menyipit. Dia ingat bahwa dao iblis yang tercatat dalam slip gioknya bukanlah dao iblis pembantaian, melainkan dao iblis es. Ada ribuan tao di dunia. Meskipun itu adalah dao iblis, dao iblis secara alami dibagi menjadi banyak jenis. Dao iblis yang dipahami oleh demon daois adalah dao iblis es. Dari awal hingga akhir, ia tenggelam dalam ketenangan dan ketidakpedulian. Ini adalah dao pembantaian iblis yang memungkinkan dia mendapatkan kekuatan dan kendali yang kuat. Tetapi karena Zuawan telah menggunakan kekuatan blood demon untuk memasuki demonik dao, dan blood demon mengolah demonik dao of slaughter. Itu adalah dao iblis yang menakutkan yang memorbankan darah ke surga. Zuawan memiliki pemahaman unik tentang dao pembantaian iblis. Meskipun slip giok yang diberikan oleh demon daois kepadanya tidak berisi metode budidaya apapun untuk dao pembantaian setan, karena keduanya adalah bagian dari dao setan, metode budidaya mereka secara alami akan mengarah pada tujuan yang sama. Dari slip giok yang diberikan oleh demon daois kepadanya, Zuawan secara alami berjalan ke demonik dao miliknya sendiri. Apakah kamu sudah memahami penguasaan awal teknik dao iblis? Zuawan perlahan turun ke samping demon daois. Demon daois tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Aku memang telah memahami penguasaan awal. Kekuatan dao iblis benar-benar menakutkan. Itu benar-benar dapat meningkatkan kekuatanku sebanyak itu. Demon daois, berapa banyak ranah yang dimiliki teknik demonik dao? Zuawan tiba-tiba bertanya. Lima alam, dan masing-masing alam lebih menakutkan dari yang terakhir. Saat ini, saya hanya memahami dua alam dao iblis. Dao iblis Anda berbeda dari dao iblis saya. Milik Anda adalah dao pembantaian iblis. Ini juga berarti jika kamu ingin membawa dao iblis lebih jauh di masa depan, kamu harus membunuh adalah suatu kebajikan. Kata demon daois dengan nada bermartabat. Membunuh adalah suatu kebajikan. Zuawan dengan ringan bergumam pada dirinya sendiri. Dalam dua bulan terakhir, saat dia mengolah teknik dao iblis, dia juga memasukkan kekuatan blood demon ke dalam tubuhnya dan diam-diam memahami niat iblis yang kuat di dalam blood demon. Tanpa diduga, hanya dalam dua bulan, dia secara alami telah memahami dao pembantaian iblis. Selain itu, Zuawan juga menemukan bahwa karena keberadaan mata iblis, budidaya teknik dao iblisnya sebenarnya dibantu oleh surga. Kecepatan kultifasinya sangat cepat. Demonik dao dibagi menjadi lima bidang. Sekarang, Zuawan telah menguasai ranah pertama. Namun, kekuatan alam pertama saja yang membawa manfaat tanpa akhir bagi Zuawan. Kekuatannya telah berlipat ganda dan dengan budidaya alam berdaulatnya, dia tidak perlu takut pada yang mulia emas. Selain itu, dalam dua bulan terakhir, selain memahami niat iblis, budidaya Zuawan juga meningkat. Dia telah mencapai alam berdaulat tingkat menengah yang dapat dianggap sebagai panen kecil. Sepertinya kamu adalah murid tertua yang dibawa kembali oleh kepala istana. Namun, aku harus memberitahumu sebelumnya bahwa istana iblis puncak surgawiku mematuhi hukum hutan. Semakin tinggi kamu ingin berdiri, semakin besar kemampuanmu. Memiliki Moling berdiri, menatap Zuawan, dan berkata dengan keras, kami tidak melihat kemampuanmu, tetapi kamu duduk di posisi murid kepala. Jadi, jika kamu ingin mempertahankan gelarmu sebagai murid kepala, maka terimalah tantanganku. Kamu ingin menantangku, Zuawan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Terima kasih telah menonton!